Oke, bentar Kang. Saya ucapkan selamat menikmati presentasi dari Gilang, akan membahas tentang desain metodologi dari Jumia Isigami. Yuk, silakan Kang. Oke, dengar ya semuanya, Nek. Aman, aman, aman. Oke, oke. Terima kasih untuk kembali-kembali. Sebelumnya, ini selamat menunakan ibadah puasa, mulai dari itu. Jadi, semoga lancar fotonya sebutkan. Jadi, terkenankan saya sedikit share beberapa pembacaan saya sih, lebih tepat. Jadi, saya juga enggak kenal sosok Jumia Isigami secara langsung, personal. Cuma pernah ketemu di Sumatian Tolso gitu aja. Enggak sempat putus bareng gitu sebenarnya. Dan, apa, enggak pernah untuk berdikursi secara langsung gitu ya. Jadi, ini pengamatan saya, full pengamatan dari orang tiga yang sedang mempelajari beliau, khususnya dalam konteks mempelajari desainnya yang saya ulik metodologinya sebenarnya. Kebetulan, untuk persiapan berangkat S2, saya perlu banyak referensi tentang parametric desain. Khususnya untuk bagaimana sebuah setting parameter dengan alogaritma dan rules tertentu, itu bisa teraplikasikan dalam desain. Karena, biasanya kan kalau kita tahu, parametric desain itu seringkali terjebak di unsur-unsur yang sifatnya mungkin pembacaan ataupun elemen-elemen aksektural aja. Di sini saya mungkin enggak bahas parametric juga sebenarnya. Jadi, cuma beberapa hal yang saya kaitkan dengan bagaimana caranya Jumia Isigami ini mendesain di perspektif saya tentunya. Jadi, mohon nanti diskusinya juga untuk forum ya. Jadi, Jumia Isigami ini lahir di Kanagawa, tepatnya di Jepang Selatan kalau enggak salah. Jadi, itu prefektur Kanagawa gitu. Tahun 1974, jadi umurnya sekarang sekitar 45-46 gitu ya. Dan kalau saya baca, ini salah satu quotes yang ada di sebuah wawancaranya Jumia Isigami, bahwa Jumia Isigami ini adalah orang yang lebih tepatnya punya visi terhadap arsitekturnya. Jadi, semua desain arsitektur yang muncul di karya-karya dia, ide-idenya itu berbasis keinginan dia bahwa dia ingin mengulik atau membedah eksplorasi yang mungkin terjadi dalam arsitektur. Jadi, emang ya kalau misalkan dilihat dari pelancarannya ini, dia ngomong tentang new types. Jadi, ya maksudnya kalau new types yang saya baca sebenarnya bukan literally new types, kayak fungsi baru gitu enggak juga, tapi sebenarnya membedah apa yang sudah ada. Misalkan nanti ada salah satu contohnya, itu office, tapi tipologinya enggak kayak office gitu. Secara susunan, secara boundary, dan sebagainya. Itu yang menjadi menarik karena dia pas yang punya visi sebenarnya dalam desain-desainnya, punya keinginan gitu. Nah, ini sekilas kantornya ya, foto kantornya saya juga dapat dari internet ini. Sebenarnya kantornya juga, kalau misalkan yang kemarin datang ke Sobujimoto, kan Mas Arya selaku yang presentasi juga melihatkan kondisi kantornya di Sobujimoto. Terang lebih sama sih atmosfernya, entah di Jepang memang seperti ini atau ada referensi khusus, saya juga enggak paham. Kalau sekilas kita lihat timeline, beliau lahir di Kanazawa tahun 1974, kemudian mulai S1-nya di Musashi Institute of Technology tahun 1994, selanjutnya S2 di Tokyo National University, Fine Art, tapi jurusnya total paktur, dan mulai kerja di Sana'a tahun 2000. Sana'a ini juga salah satu konsultan arsitektur besar juga di Jepang, internasional juga, banyak karyanya yang keren-keren, kayak Rolex Forming Center salah satunya. Dan Juni Ishigami mulai starting judulnya sendiri tahun 2004. Nah, setelah kejalanannya itu sebenarnya ini cuma sekilas dari apa yang pernah dicapai ya, Juni Ishigami dari ikut serta dalam Phoenix Biennale lewat Jepang Pavilion, kemudian 2010 dia menang pavilinya sendiri, kemudian mengadakan dua kali expedition, dan sampai di karya yang paling fenomenal secara penutupan pavilion yang kemarin hitus itu, nanti mungkin kita bahas sedikit. Jadi asalnya memang dari pangkatan ya, protektor kanan bawah, kalau kita lihat memang, nggak bisa dipungkiri bahwa, Kanagawa sendiri itu adalah kota yang modern, tapi juga dekat sama kondisi alam gitu. Jadi ada modernitas yang hadil dalam kota ini, tapi ya dia dekat dengan kondisi alam, bukit maupun laut. Jadi ini menjadi pengaruh besar juga buat Juni Ishigami bahwa, konser alam ini akhirnya terpakai banyak banget di desain-desain media gitu. Tapi ada hal-hal keren yang bisa ditambahkan. Kemudian ini adalah salah satu karya, bisa dibilang karya pertama yang terkenal gitu ya, yang orang-orang menyebutnya sih Magic Table. Tapi ini Magic Table bukan apa ya, bukan meja sulat gitu ya, tapi emang meja yang cukup punya struktur yang bisa dibilang unik sekali. Bisa dilihat sebenarnya panjangnya, lengnya itu sekitar 9 meter. tanpa bantuan kaki meja sama sekali. Dan bahannya dari aluminium yang tipisnya itu kurang lebih digamili. Ini kalau misalkan didesain pasti juga kok bisa ya, strukturnya seperti ini gitu. Nah, ternyata memang Juni Ishigami ini terinspirasi di meja ini ya, dia terinspirasi sesimpel bahwa ingin masukkan ke dalam ruangan itu dengan cara dilakukan seperti ini gitu. Jadi, teknolog yang dia gunakan untuk menurut alihnya, aluminium ini juga dilakukan seperti ini. Sehingga lucunya, ketika benda ini masuk ke dalam sebuah ruangan, dia itu bentuknya melengkung memang. Kemudian beban-beban yang pot tadi, ketiga menurutnya itu ditaruh di atasnya, sehingga dari melengkung bisa menjadi dasar. Ini sih yang menarik dari menurut alihnya bahwa dari sebuah meja aja kita bisa belajar bahwa pemikirannya juga berusaha lepas dari meja pada umumnya yang bentuknya firm, yang kokoh, dia malah membuat sesuatu yang tipis gitu ya. Mungkin kita bisa ulik lagi. Nah, ini beberapa gambar-gambarnya mungkin bisa dilihat betapa tipisnya beda ini ya dibanding bentangnya, yang sebenarnya kalau secara logika mungkin nggak masuk akal. Tapi dari fabrikasinya mungkin ada fabrikasi tertentu yang bisa membentuk supaya dia lebih faku. Ini juga salah satu karya-karya awal Jujo Ishigami, yaitu sebuah fashion store di New York. Kalau misalkan dilihat, disini seperti ada celah gitu ya, antara gedung satu dengan gedung yang lain. Ini sebenarnya juga salah satu semacam proposisi dari Jujo Ishigami bahwa menurut dia, aspektur itu harus apa ya, kayak dia punya koneksi terhadap lingkungannya gitu. Entah itu berupa landscape-nya atau berupa kondisi environment dengan kotanya gitu. Jadi dia tidak sepa-maka ingin membuat bangunan satu yang sudah selesai gitu. Tapi dia bagaimana bisa menge-infasis kondisi kotanya di konteks ini ya. Bisa dilihat, kalau misalkan saya terpecoret, di sini bisa dilihat bahwa dia sengaja dilekukkan gitu. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung signage untuk orang yang jalan dari arah yang sebelah sini supaya bisa melihat, oh ada emphasis untuk belok ke sana. Jadi ada tanda bahwa dia bisa belok ke sana. Pun sebaliknya juga di belakangnya juga ada jalan shortcut seperti ini dengan emphasis yang juga dibelokkan seperti ini. Jadi juga menandakan Jujo Ishigami sangat peduli sama sekolasi yang ada di kota ini gitu. Jadi, di sini kita bisa belajar bahwa karya-karyanya memang berusaha untuk lepas dari tipologi architecture yang pada umumnya kalau di konteks meja yang tadi dan bagaimana dia apa ya bahasanya embedded dengan lingkungannya. Ini juga salah satu. Jadi karya mungkin salah satu karya yang baru-baru ini dua tahun lalu sih lebih tepatnya. Ini sebuah karti lever yang kalau sebuah meja yang kayak karti lever gitu. Jadi dia punya tempat sepertinya 12 meter. Tapi no, bisa dilihat gak ada anak kakinya disitu ya. jadi seperti dimantipkan ke struktur yang di belakangnya. Ini juga upaya yang dilakukan oleh Dino Ishigami untuk sebenarnya lepas dari konteks yang namanya meja itu harus punya kaki atau dia berusaha lepas dari sebuah pedestal untuk pameran yang dia harus melihat punya kaki dan sebagainya. ini menjadi menarik ini menjadi menarik ternyata bahwa filosofi yang dipegang oleh Dino Ishigami atau visinya tadi itu memang lekat sama desain-desain aspekturnya maupun desain-desain instalasi seningnya yang akhirnya mengakibatkan itu mungkin jadi sebuah apa ya metodologi sendiri bagi dia untuk dan ini salah satu yang paling terakhir ya terpentang yang nanti mungkin saya bahas lebih lanjut di akhirnya. Nah ternyata kalau dari beberapa wawancara kenapa sih Dino Ishigami itu punya ideologi seperti itu gitu karena ternyata memang dia mengaku sih secara literal Lechard Buschard dan Miss Van Der Roe adalah inspirasinya atau idolanya dan kita tahu di era modern mereka berdua ini ya salah satu pionir yang berusaha mengembrak itu gitu kan Dino Ishigami mungkin juga terinspirasi dari semangat itu entah kalau misalkan kita compare karyanya apakah ada ada style-style khusus bahkan kutip yang bisa yang yang relate gitu atau yang dihati itu saya juga belum studi itu lebih lanjut dan ini tempat apa ya dia mengaku juga bahwa Kazuyo Sejima yang wanita yang hitam yang sebelah kanan dan Ryue Nishizawa dari sana ini adalah apa ya inspirasi dia karena di sana A juga apa ya teknik dalam mendesainnya juga untuk berusaha lepas dari yang namanya kondisi-kondisi yang sudah eksis salah satu contohnya mungkin Rolex Terny Center itu ya dia kan library dikampur dengan berbagai macam hal tapi gak punya benderita tertentu bermain dengan level dengan kondulasi surface dan jadi pelatang kayaknya nah itu juga dunia Shigami bicara sendiri dalam sebuah interview bahwa yaitu dia terinspirasi dengan ini gitu dan ayatnya dia memang menspesifikan diri untuk keluar dari kondisi-kondisi yang pada umumnya kita mulai mungkin membahas satu-satu ya karyanya ini salah satu karya yang dapat kekuat tahun 2009 kalau gak salah dia dapat dari Jepang Institute Institute Architects juga yaitu sebuah gedung workshop untuk fakultas art di Kanagawa Institute of Technology jadi bisa dilihat dalam karya ini gak ada sama sekali dinding masif yang menutupi dan terdiri dari kolom-kolom yang tipis bisa dilihat di dalamnya sini ternyata dia terdiri dari kolom-kolom yang debutnya random tapi mungkin waktu pertama kali saya lihat juga emang beneran random ya serandom itu kah atau sebenarnya ada tolok ukurnya atau kalau misalkan bahasanya mungkin ada aturannya ada rulesnya gitu mungkin nah ternyata ini saya kutip dari salah satu presentasi-nya yang juga saya lihat langsung dia mengatakan bahwa alam itu adalah inspirasi utamanya dia dalam design jadi dia kalau misalkan nanti rekan-rekan semua apa ya sempat melihat presentasinya sendiri ya di YouTube juga ada itu sebelum sebuah project muncul dia selalu punya satu image apa ya sebuah alam gitu entah itu laut nanti ada sendiri laut entah itu awan itu di karya yang Claude Travelliian yang dia rekomendasikan di Australia itu dan salah satunya ini dia terinspirasi dari sebuah hutan gitu tapi kerennya juga Cigami ini bukan serta-merta bahwa oh pada hutan kolomnya random pakai kolom random ke bangunannya tidak serta-merta seperti itu ternyata ada sesuatu kebacaan yang lebih yang dialami oleh Cigami disini ternyata kalau misalkan kita lihat secara langsung ya selain patternnya yang random seperti ini nah sebenarnya random nggak sih itu nanti kita bahas kita bahas lebih tapi kita bisa lihat setiap dia punya space di hutan dia punya space dengan dimensi yang beragam gitu ya jadi dunia Cigami ini pertariknya sama alam itu bukan serta-merta karena ya alam itu indah dan lainnya enggak tapi ternyata dia punya gradien spektrum skala space yang luar biasa luas gitu dan dunia Cigami ini menginginkan untuk apa ya memasukkan unsur ke apa ya gradien banyaknya makam space atau atmosfer ke dalam desainnya itulah yang mendasarnya kenapa alam sering dipakai oleh dia kita bisa next nah jadi kalau misalkan dilihat memang dunia Cigami itu berangkat selalu dari vision tertentu atau dari concept tertentu dia bukan yang dari kayak mencoba sesuatu dulu terusnya mencoba konsep tapi justru dari bigger picture kalau misalkan saya lihat ya dia punya bigger picture atau lebih dahulu baru dia akhirnya mengulik bagaimana cara mesainnya untuk mendapatkan bigger picture seperti itu nah disini juga kita lihat bahwa apa konsep space yang beragam tadi dia gunakan dalam bangunannya dia gitu ada space-space yang sifatnya terbukal untuk workshop space-space yang kecil mungkin lebih untuk untuk bekerja yang sifatnya privacy atau yang mahasiswanya ingin bekerja sendirian dia untuk lakukan seperti itu dan disini juga dunia sempat ngomong dunia Cigami sempat ngomong bahwa boundary itu tidak harus terciptang dari sesuatu yang sifatnya masif seperti tembok gitu ya atau wall yang masif tapi sebenarnya space itu terjadi secara natural secara imaginar dia cukup dengan sesuatu yang sifatnya tipis-tipis seperti kolam disini contohnya nanti juga ada di pavilion yang lain dia juga mengatakan yang lain sama boundarynya itu sudah terbentuk sendiri gitu dan tanpa ada unsur apa ya wall dia sudah menciptakan atmosfer yang sifatnya pabrik atau atmosfer yang sifatnya privacy disini ini yang menarik karena akhirnya permainan kolom itu menggantikan boundary yang biasanya dititakan oleh tembok oleh wall yang masif ini yang jadi salah satu yang menarik dari kontennya dia gitu dan akhirnya terciptalah kalau lihat dari DNA kita bisa melihat kolomnya itu sangat kayak sangat kacau gitu ya jata-kanannya ya bisa dilihat kayak enggak kulat enggak punya kolam untuk kontrol tapi kalau misalkan kita lihat ini analisa pribadi saya sekali lagi untuk yang part yang ini kita bisa lihat bahwa ternyata dia punya ruang sendiri disini punya beberapa ruangan yang sifatnya tercipta sebuah space karena kolomnya hilang atau kolomnya itu dia justru pindah ke sisi yang lainnya gitu nah ini kalau misalkan dalam konsep parametrik ya itu ada istilah yang namanya faktor dan jika saya mencoba teknik ini ke dalam karya ini itu desain ini ternyata bisa terjadi nah akan saya tunjukkan simulasinya setelah ini tapi dilihat bagaimana studinya dimensi kami terhadap space dan kolom-kolomnya tadi jadi dilihat dari jaraknya ukurannya kemudian probabilitas arah pergerakan orangnya bagaimana itu semuanya sudah disetakan dan sudah dicoba di sini nah ini salah satu yang meyakinkan saya bahwa oke ternyata kolom-kolomnya dikasih kami di karya ini adalah dia memetakan kalau dia ada lalu programatiknya seperti apa dan akhirnya dari programatik itu dia pasti punya space atau punya radius dan akhirnya kolom-kolom dari daerah yang dia letakkan nanti itu akan jauh begitu ini saya kasih simulasi ini untuk ukuran kolom-kolomnya dia juga apa ya mencoba-coba begitu ya beberapa probabilitas ukuran dan semuanya dia dan akhirnya memang jadi yang seperti ini ini kita langsung membutuhkan nah ini simulasi yang saya lakukan pribadi ternyata memang ketika kita menggunakan sistem atractor ini atractor itu berfungsi untuk menciptakan ruang ya sarannya ruang itu ditaruh gitu dari sebuah grid kolom yang sebenarnya sudah terstruktur atau sudah terbentuk gitu sehingga memang sehingga memang sehingga memang sehingga memang ini bisa dilihat kalau saya pause sekilas ketika kita berikan sebuah space kolom-kolom itu memang bisa diajak untuk apa ya bergeser begitu ya ini diberikan space diberikan space dia langsung kalau menggunakan sistem atractor dia bisa langsung bergeser untuk menciptakan banderi dan pola-pola ruang yang baru misalkan saya teruskan dia bisa langsung menjadi ruang-ruang yang apa ya setidaknya dari simulasi yang saya lakukan dia punya kesan yang similar bahwa mencipta ruang-ruang yang sifatnya public di sini sifatnya public dan artinya untuk ruang-ruang yang sifatnya lebih private yang bisa nanti ditaruh meja dan sebagainya di ternatang di sini saya yakin ada apa ya ada metode sendiri ya dari dinersi gaming nanti setelah dia telatakan programnya dia ubah posisi grid-nya atau di-distorsikan posisi grid-nya kemudian 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 nanti mungkin ada perubahan posisi di kolom dan sebagainya secara manual saya yakin masih ada adjustment dan akhirnya mungkin bisa kita lihat ya hasilnya ternyata memang menciptakan simposistem yang kolom yang grid-nya ya seperti pohon tadi gitu meskipun tidak liberal seperti pohon ya tapi kita bisa lihat ada image dari atmosfer yang similar gitu dengan image yang pohon tadi ya jadi dan tapi setelah itu mungkin kita bertanya ya oke dia punya kekolom dia punya program dimasukkan dengan cara seperti itu ya blablabla tapi bagaimana sih relevasinya kebetulan kan di situ ya karena kita tahu bahwa desain dengan seperti itu ya borosnya pasti di baloknya itu saya pikir awalnya seperti itu sih dan ternyata memang dari salah satu market yang dicoba kita bisa lihat bahwa ketika metode dia metode pembadannya itu ternyata dia punya grid yang kotak dulu grid yang sesuai dengan grid awal yang seperti gambar saya sebelumnya tadi kemudian ketika terjadi distorsi ruang yang dia dipakai untuk menurut ruang kolom-kolom itu kan kemungkinan akan bergeser menjauhi dari titik grid tadi sehingga mungkin ada di tanda-panda lubang grid-nya tadi kan nah disini strategi di dunia sigami ternyata dia memang menambahkan sebagai balok tambahan begitu sehingga kolomnya ketemu grid-nya itu lewat balok tambahan tadi ya otomatis memang cost-nya pasti menambah sih kalau piling saya ya karena jumlah kolomnya tetap kemudian jumlah ukuran balok awalnya yang grid tetap tapi dia nambah untuk balok tambahannya tadi gitu mungkin memang konsekuensi dari keinginan ya memang harus ada report lebih di bagian ininya sih kalau kan dilihat dari DNA baloknya memang ya akhirnya dia mumpul balok-balok tambahan dan titiknya itu tidak sesuai pertemuan grid yang sebelumnya mungkin dia akan lebih di posisi di tengah tapi ditambahin balok untuk mengalirkan ya ini secara secara lita memang ternyata jadinya begini tapi menurut saya ini adalah salah satu konsistensi dari si kami sendiri bahwa untuk mencetakkan sebuah space yang dia inginkan tentang keuangan yang dengan skala berbeda-beda tanpa punya gradient space yang banyak hingga aktifitasnya bisa fluid dan sebagainya ya terbayar di sini ini salah satu karya yang memang tahun 2009 dapat work dari institut aspek depan ya dan otomatis kalau teman-teman mungkin Bapak Ibu yang praktisi pasti bayangin ketika kolomnya dia naruk fondasinya bagaimana ya ternyata juga random sesuai dengan titik kolomnya ya ini juga pasti saya nggak duduk saya nggak terbayang juga ini gimana ya untuk menggitung dan sebagainya tapi ternyata ya ya itu terjadi oke ini mungkin salah satu karya yang masih di set yang sama tapi setahu saya sih masih dalam tahap pengembangan karena gambar-gambar yang ditudukan juga masih gambar-gambar konteks ini salah satunya juga adalah salah satu kafetaria di Tanagawa ini kalau tidak kaitnya seberangnya seberangnya panggungan yang kapita belum jadi jadi dia adalah sebuah space yang luas dan maunya itu tanpa kolom tapi saya nggak tahu jujur apakah bisa ya tanpa kolom karena panjangnya span-nya ini adalah 100 meter nah kalau sekarang dilihat ini salah satu section marketnya dia ingin sebuah space yang luas yang nanti memang bisa dibuat student center makan, relaksasi dan sebagainya dengan semacam ada apa ya cahaya masuk secara natural dari apa nah yang keren ini sebenarnya bukan building-nya sih karena building-nya juga belum ada ya tapi ide-nya ternyata memang dia studi tentang bagaimana sebuah space yang luas itu terjadi dalam alam gitu jadi salah satu presentasinya presentasi ini kalau agak durang sorry jadi ini misalnya adalah laut gitu ya laut yang dipoto dari mungkin semacam perahu gitu dan kita bisa lihat bahwa dalam kapal ini sorry dalam kapal ini kita bisa melihat horizonnya mungkin kita bisa melihat batas-batas akhirnya yang pertemuan antara laut dan langit dan dari studi dunia Isigami bahwa jarak antara mata apa mata kita terhadap horizon itu untuk mencapai bentuk yang seperti ini itu adalah 4 kilo dan dunia Isigami juga berkata bahwa sebenarnya ini ada studi yang dia temui sendiri siap dia studi luas dia butuh apa ya tentu melihat batas akhir dari sebuah space yaitu ya kalau misalkan belan-belan ini horizon jadi dia ingin menaruh horizon ini di dalam bangunannya dia gitu nah ini tapi yang unik sebenarnya karena dia studi sih jadi dia studi bahwa kenapa kalau bisa ya kalau lihat horizon jadi ini kalau saya boleh sketch saya dilek-jelekan ya jadi bumi itu kan sebenarnya bulat ya jadi punya juring seperti ini ini kalau yang gak percaya bumi bulat saya minta maaf jadi untuk apa ya untuk manusia melihat sebuah horizon ketemunya horizon ini 4 kilo kalau penelitiannya si si Isigami gitu dan satu lagi yang memengarai adalah bentuk bumi yang tembung sebenarnya nah pertanyaannya kan sebenarnya desain kabupnya adalah bagaimana orang dalam jarak yang kurang dari 4 kilo tadi kan kalau dibangunannya sendiri itu suatu meter aja itu bisa melihat koribuannya bangunannya itu sendiri gitu nah kayaknya yang dilakukan di Isigami sebenarnya cukup kerdas yaitu ya dibalik kalau awalnya tembung bangunannya dia dicepungin gitu sehingga ya secara logis orang langsung bisa lebih melihat titik horizonnya kan titik horizonnya kan di udang sini kalau misalkan dia berada di sebelah sini gitu jadi ya otomatis dia langsung melihat horizonnya gitu jadi kesan luas yang dia dapatkan di laut tapi bisa dianggapkan di bangunan ini dengan mengubah posisi cembung dari bumi kalau di laut menjadi cekung di konteksnya dia ini metode yang menarik menurut saya karena ternyata dari pengamatan sebuah image yang image yang berupa alam dia bisa menciptakan sesuatu yang apa ya replikanya dia bukan replika bukan replika sih mempelajari pattern dan mungkin aturan ya aturan lain dari alam itu sendiri supaya bisa punya tujuan yang sama ini yang jujur yang menurut saya keren dari dunia di kami dan ini salah satu image ini sorry juga kalau lihat dulu ya jadi ya bisa kita lihat ya orang akan langsung bisa melihat horizonnya ya otomatis itu secara logika langsung terjadi dan akhirnya bisa menciptakan apa ya sebuah kesan space yang luas ini mungkin dari pameran yang ada di Paris kemarin fotonya ya jadinya dunia seperti ini gitu tapi ini juga belum kebangun ya tapi yang menarik tadi yang bisa dipanjari adalah kalau saya pribadi gak gasahnya sih bagaimana membaca sebuah alam itu tidak metaforik secara langsung kayak oh konsepnya laut kita pakai air itu gak seserta mata seperti itu tapi dibaca ada parameter-parameter kutus yang bisa dipakai sehingga dia punya kedalaman terutu di dalamnya oke ini yang berikutnya salah satu titik per center di Amsterdam di Belanda ini untuk misalnya ya jadi jadi ini kalau misalnya gak kelihatan kisannya tuh ini sebenarnya kisannya ini existing semacam existing kalau gak salah sih saya saya agak lupa oh dia semacam ini tempat pameran yang sudah apa ya building yang sudah ada sejak abad 18 kalau claim-nya diartikel ya dan tempat ini memang apa ya park yang sudah lama terbangun jadi kenapa kok bentuknya kayak gini memang dunia digami berupaya supaya tidak ada intervensi yang berlebihan gitu terhadap kondisi konteksnya karena konteksnya bagus banget scenerinya bagus dan indah gitu dan tugasnya dia cuma bikin visitor center yang sebenarnya adalah tambahan dari exhibition building tadi gitu jadi bidang utamanya jenis digami disini memang seperti ada tiga forum gitu yang terhubung di satu hall jadi ini adalah lecture hall tambahannya yang memang diminta client-nya untuk didesain tapi jenis digami melihat potensi dari site-nya sendiri bahwa kalau misalkan kita lihat nah site-nya tuh sebenarnya kan natural alam gitu ya dalam tanda putih sebenarnya indah gitu untuk dikikmati untuk dijadikan visitor center sehingga koridor-koridor ini memang disengaja didesain supaya orang bisa menikmati gitu kondisi lingkungan yang ada dan bentuknya dibuat kurvator seperti ini sebenarnya sesederhana bahwa bentuk geometri dari lingkungannya memang mengendaki seperti itu dalam artian kalau misalkan kita lihat kompleks secara luas dia begitu seperti ini kalau misalkan kata kasarana kita bikin sungguh gitu ya kita enakkan akan mendapatkan pohon terus mungkin akan merusak tapi disini sama yang juga ini kita diempaksis supaya ya perpotokannya hanya di tengah dan visitor yang untuk melihat-lihat itu mengikuti track yang sudah ada jadi dibuat semuanya mungkin jadi terlalu adena jadinya seperti ini jadi dia mengkoneksikan antara old group yang disini kemudian dia juga berusaha untuk mengkoneksikan dari jalan masuk ke jalan yang dari taman seperti ini dan akhirnya bertemu di tangga-tangga untuk lecture hall-nya jadi mungkin yang saya juga highlight disini ternyata oke salah satu idenya adalah sebenarnya kalau bisa diringkas tracing ya jadi metode yang dilakukan adalah tracing lingkungan yang ada supaya ya dia bisa membentuk siluet dari konteksnya itu untuk jadikan bentuk bangunannya tapi ya sekali lagi dalam bulisan kan kita tidak bisa se-confortual tracing gitu aja ya tapi kita harus punya cara-cara untuk biar gimana dia bisa menjadi sebuah bentuk perupa yang memang dapat dikonstruksi gitu ini yang sebenarnya saya juga kaget dalam artian ternyata 3-3 mini memainkan apa ya 3 bunga dari beberapa perupa kalau misalkan kita bikin lingkaran kita kan biasanya pasti punya titik tengah kemudian titik tengah itu nanti ya kalau misalkan di sketchup gitu kan dia punya radius terus-terus kalau kalau misalkan kan rajinnya diputar gitu ya sehingga dia membentuk lingkaran tapi kalau misalkan dia diputar dalam apa ya tidak sampai 360 kita pakai 90 atau 60 atau 20 dia akan membentuk sebuah perupa gitu kan karena itu juringnya gitu nah disini bisa kita lihat bahwa ternyata untuk membentuk perupa yang apa ya seolah-olah mengikuti site ternyata ini terhitung terhitung gitu perupanya kita bisa melihat bahwa ini ada titik tengah dari lingkaran kemudian ditarik ke sini kan kemudian dia akhirnya bergeser sekian berajar gitu supaya untuk bisa membentuk lingkar 1 perupa terus dia pindah lagi titiknya ke sini untuk membentuk 1 perupa lagi ini ada 1 titik disini dia membentuk 1 titik lagi disini untuk punya 1 perupa lagi disini ada 1 titik lagi untuk membentuk 1 perupa lagi ini portnya luar biasa sekali sebenarnya kalau misalkan kita lihat dia juga punya 1 titik kemudian membentuk perupa lagi kemudian disini juga ada 1 titik membentuk perupa lagi di satu titik bentuk kurpa lagi. Jadi meskipun kelihatannya kurpanya kayak semau tangannya lah gitu, ternyata nggak juga gitu. Ada apa ya, rules yang dipakai untuk mengkolaborasikan setiap kurpanya gitu ya akhirnya untuk bikin sempat yang cukup. Ini kan kalau misalkan kita taruh kurpa yang lebih besar ya, ini kan bukan lingkaran sebenarnya kurpanya. Tapi kurpa-kurpa yang digabung gitu, kurpa satu dengan belajar penutup dan seterusnya gitu. Sehingga bentuknya memang seakan semacam hand free gitu ya, seakan-akan. Tapi sebenarnya dia punya pake-pakem titik-titik nadi untuk diputar gitu. Itu juga effort yang luar biasa dan bisa jadi metodologi sendiri sih. Karena memang kenapa kok harus diputar seperti itu ya, karena kan ini dikonstruksi. Untuk membangun konstruksi kan kita harus menghitung mungkin ada berapa segmen yang bisa dibagi seperti dilihat kan. Kalau misalkan kita lihat, ini kata nanti akhirnya dibagi segmen-segmen. Ya supaya apa? Dia secara logika bisa dibangun gitu. Dia punya titik-titik yang akan nanti ditaruh kaca-kacanya. Nah, kalau flambernya tadi kan, dia ada kaca-kaca yang ditaruh, ya itu kan pasti punya ukuran, punya kolom kan dia memang ternyata lontong, dia punya kolom kan-ternyata lontong. Pasti harus berhitung gitu. Dan ini salah satu caranya. Nah, ini mungkin hasil akhirnya. Jadinya, dia memang menghubungkan bangunan tua ini ke tamannya itu dengan... 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 faktor hall dan titik-titik semper ini. Nah, yang menarik sebenarnya desain ini tuh tidak punya kolom. Tidak punya kolom sama sekali. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu, ada istilahnya glass structure ya. Jadi, konstruksinya tuh pakai bidang kaca ini, saya nggak tahu sih apa kaca tempered atau kaca apa gitu, jenisnya juga nggak dijelaskan sebenarnya. tapi alasan ternyata dia dilengkungkan, itu bukan cuma pressing. Ini bidang kaca ini ternyata di sini. Dia tidak hanya konsepnya yang apa ya, digunakan secara dalam, tapi lengkungan tadi itu ternyata kalau misalkan kita punya sekten kaca ya, sekten kacanya kan membagi, mendapatkan kolom kan itu. Ini ibaratnya gini, teman-teman kalau punya kertas gitu ya, tapi nggak default atau nggak dilengkungin, kertasnya cuma diberdirikan langsung gitu. Itu kan dia nggak bisa berdiri kan, langsung goyang. Tapi begitu, kacanya tuh kalian bentuk gitu, bentuk kurva, atau kalian fold gitu, bentuknya siku, dia kan langsung bisa jadi berdiri kan, kacanya langsung, apa, si peper itu langsung bisa berdiri, karena dia bentuknya bidang. Nah, bidang-bidang seperti itu yang dia desain sebenarnya, oleh dunia si Gami, supaya dia punya kumpulan bidang-bidang yang akhirnya menjadi struktur, untuk mengangkat atapnya itu tadi. yang sebenarnya bentuknya datar. Sehingga ya bisa dilihat, ada dua glass gitu ya, sepanjang itu bentuknya kurva, supaya dia bisa berdiri dan bisa menahan, sehingga kesannya dari atapnya itu melayang seperti itu. Tapi sebenarnya, struktur yang bentuknya seperti itu juga dipikirkan secara plural gitu. Dan memang, kalau dilihat dari potongannya, faktor holdnya tadi, yang mungkin sedikit jadi tengah, itu memang lebih rendah, supaya ketika orang duduk, kalau argumen di dunia si Gami ya, duduk, itu bisa melihat langsung faktornya, tanpa bisa kelihatan tanahnya. Jadi tanahnya itu nanti di atas level matanya, waktu dia duduk. Jadi untuk mendidak distraksi aja. Dan memang, ini juga salah satu dibilang menarik, karena, selain dia dibentuk kacaan seperti ini, bisa teman-teman lihat bahwa, kacanya itu, seakan-akan nempelnya itu ke tanah ya, padahal sebenarnya, ya kan membagikannya nggak mungkin kan, kalau kaca kan pasti harus punya off-frame ya, minimal di jepit di atas di bawah gitu. Nah ini, ternyata ada detailnya, bahwa, kacanya itu, sebenarnya ya apa ya, masuk ke dalam sebuah struktur, enggak kan di jepit oleh beton gitu, tapi betonnya sendiri ditutup lagi oleh tanah. Jadi kelihatannya, kalau dari atas, ya kelihatannya dia kaca aja, enggak kelihatan betonnya. Ini yang jadi menarik sih, karena, konsekuensinya dari konsep dan metode tracing, kemudian pakai, close-nya pakai kurvatur tadi, dengan dibilang-dibilang terlentu, sampai konsekuensi ke detailnya, ternyata memang dibilang matang gitu. Ya ini juga salah satu perkara yang menarik sih. Nah ini, karena yang, apa ya, saya juga mengagumi ya, karena, kalau teman-teman lihat kayak, wah ini desain apa ya, kok kayaknya enggak ada apa-apa, ini kan di, ini kayaknya enggak desain apa-apa, tapi kalau teman-teman hatiin, sebenarnya ini, ada bendanya. Ini yang saya merahin, itu sebenarnya benang-benang yang, sebenarnya membatasi dia menjadi sebuah space gitu. Jadi, argumentasinya, di sini bahwa, space itu, bisa dicutakkan, tidak hanya dari bonderi yang solid, tapi, ruang itu bisa dicutakkan dengan batas-batas yang sebenarnya imajiner, dan ruang itu sebenarnya imajiner gitu. Wall yang solid itu cuma, sebuah upaya untuk menunjukkan batas yang jelas gitu, tapi yang ini kan imajiner, tapi tetap dia, menjadikan sebuah space. Dan ini yang menurut saya, menjadikan dia menarik dan menang, dapat Golden Lion bukan karena, apa ya, terlihat mudah atau gimana, tapi, mungkin di tahun 2010 ini, itu adalah sebuah kebaruan dalam membaca gitu kan. Kalau tahu saya sih, dari saya baca-baca, menang Golden Lion, dia selalu bisa, apa ya, melihat aspektur dari sisi yang belum, banyak dilihat oleh orang gitu, dan dia bisa membuka itu. Ini mungkin waktu itu, juga banyak orang yang hanya, oh iya ya, space itu cuma, ini saja bisa gitu. Ini kalau misalkan dilihat, ya, sebenarnya, yang di maut dan di kami itu, space yang seperti ini gitu, yang maksudnya, secara terasa itu kayak gini, tapi secara visual ya, garis-garis tadi gitu. Tapi, ini lucu juga, meskipun dia menang, tapi, ini saya kurang tahu sih, tapi mungkin teman-teman, atau rekan-rekan yang lebih tahu, bisa membantu ya. jadi, saya nggak tahu ini, sehari sebelum, pembukaan, atau sesudahnya, itu roboh. Jadi, tadi bisa dilihat ya, ini string-string yang ini itu, dia, gak ada struktur, yang, memegang. Jadi, isi benang itu sendiri, jadi struktur. Sehingga, ya, kewatannya juga, lebih lemah ya, dan akhirnya, apa, waktu acara malah, jadinya malah berantakan seperti ini. ini bisa dilihat, roboh semuanya, semua instalasinya roboh seperti ini, gitu. Tapi, tetap, esensinya di zaman itu ya, 10 tahun yang lalu, ini ya membuka mata banyak orang, bahwa, space itu tidak masalah solidnya aja, tapi, dia masalah kemerwangannya, yang bisa dibunjuk oleh, batas-batas yang sempatnya imajinya seperti ini. Ini, malah foto-foto yang roboh yang banyak, kalau dilihat. Sampai ada tanda kalau ini broken. dan sampai, mungkin ini salah satu kalau misalkan, pameran gitu, saya nggak, nggak tahu ya, itu bayangnya gimana, sampai harus ada pembatasnya, pakai karton gitu, nendain kalau ini, area yang masih rusak gitu. Ya, ini menarik sih, ada sisi ceritanya, ternyata, meskipun dia akhirnya dapat kegenayaan ya, karena gagatannya. Dan, ketika diberdiri, sebenarnya, teman-teman bisa lihat sih, bagaimana sebetulnya tertutup, bagaimana, secara tidak langsung, ada semacam batas, semacam, dinding ya, di sini kita bisa lihat, ada dinding di arah sana. Ya, karena sekali lagi, garis-garisnya itu membentuk, batas imaginer gitu. Di tahun ini, mungkin ini ide yang luar biasa ya, tapi, kalau sekarang, teman-teman mungkin sudah banyak bau, dan sudah banyak replika, dikasih ini, kegagasan-gagasan kita. Nah, ini juga karya yang, cukup keren, bahkan ada perdebatan, sebenarnya, ini masih asetektor atau bukan. Jadi, ini adalah sebuah, water garden, di Tocigi, Tocigi Jepang. Ini, kalau, setahu saya sih, ini, utaranya Tokyo, jadi, dari Tokyo, tersebut dari masalah, daerahnya. Jadi, water garden ini, sebenarnya adalah, artificial environment, yang dibutakan oleh Musigami, karena memenuhi, apa ya, kebutuhan lainnya. Jadi, kalau kalian lihat secara konsep, ya sekali lagi, dia, menciptakan sebuah hutan, tapi kalau ini, memang literal hutan, dia nggak mereplika hutan, tapi membuat hutan. Yang akhirnya, diantara hutan-hutan di tengah-tengah tadi, itu memang ada semacam, semacam, apa sih kiranya, semacam, water pond, gitu ya. Nah, jadi setnya tuh disitu, setnya si tadi, si, dan memang, nah ini menarik, menariknya, apa ya, saya pribadi, ya. Mungkin, kita jadi pertanyaan bahwa, hutan itu kan, umumnya, memang, dijadikan oleh alam itu sendiri, Kalau yang mungkin, apa namanya, tahu ya, mungkin Tuhan itu sendiri yang dipain hutan, gitu. Kita nggak ada indukan siapa-apa, hutan itu sudah tumbuh. Tapi ketika manusia, dengan si gamut maksudnya, diminta tolong untuk, kamu bikin hutan ya, kan pasti bingung ya, hutan itu gimana cara bikinnya, gitu. Karena, yang dibikirkan orang kan, tinggal si, si pohon itu ditaruh, tapi kan, bagaimana pohon itu ditata, bagaimana atmosfer yang, ada di hutan sendiri, itu masuk ke dalam desain hutan itu sendiri, itu kan jadi pandaran. Akhirnya, di sini, kalau, juga si dami bilang ya, dalam talk-nya, di wawancaranya juga, dia menemukan sebuah pattern, apa ya, hutan itu bagaimana sih disusunnya. Kita tahu kalau hutan itu, ya, begini kan, ada pohon-pohon yang disusun, terlihat random. Tapi, sebenarnya kalau dalam konteks ini, hutan itu nggak se-random itu, gitu. Kalau misalkan lihat, ini, nyata dia punya pola, yaitu bentuknya segitiga. Dan ini, saya rasa semua pola alam sih, seperti ini ya, dia akan, kembali ke struktur, bidang yang paling dasar, yaitu bentuk ketiga. Kan nggak mungkin kan, teman-teman mungkin nggak pernah lihat hutan alami, yang geritnya kotak, gitu. Kan nggak pernah kan. Pasti random. Tapi kalau jangan ditarik, sebenarnya segitiga yang random. Dengan mungkin dimensi yang, pasti ini beda-beda, gitu. Nah, akhirnya, pola inilah yang dipakai, Biasigami untuk menguntuk sebuah hutan, yang dia buat sendiri, gitu. Bahwa ternyata dia punya pattern, seditiga dengan sisi yang mungkin tidak sama. Maksudnya, sisi di sini, jarak antar pohon itu tidak sama. Nah, di sini yang akhirnya, dia rekayasa bahwa, oke, pattern-nya akan tetap seditiga, tapi bagaimana ya, karanya saya, Biasigami, mengatur jarak itu, supaya tetap tepat, untuk dia buat hutan, gitu. Nah, di sini lah, rekayasa yang dia lakukan nanti. Jadi, kalau misalkan, konteks, balik ke konteks site tadi, ya. Site-nya ini sebenarnya, awalnya itu, di yang sebelah atas ini. Tapi, kliennya tuh, ceritanya gini, kliennya tuh punya dua site. Nah, site yang ada tumbuhan-tumbuhannya ini, yang ada pohon-pohonnya ini, adalah site yang dinuntak, oleh kliennya, itu dibikin sebuah koteks, gitu. Tila, untuk tempat peristirahatan, gitu lah. Nah, tapi klien juga mikir, kalau misalkan saya, nombangnya semua, kalau menurut aturan di kom, saya harus menjadinya, nah, pindahin kemana nih, gitu. Nah, setelah juga sudah melihat, nyata lahan di sebelahnya tuh, kosong, karena dulunya bekas hutan, terus itu dijadikan, semacam rice field, kemudian sekarang jadi, tanah kosong gitu aja. Dengan, nyata dan ukurannya juga sama, sama-sama 16.000, di komentar tersegi, kalau nggak salah. Akhirnya, dengan idenya yang, dia berusaha nubik, semua boundary architecture, dia pindahin aja hutannya ke sebelah, gitu. Dan akhirnya, yang dia jadikan, profit, dia tetap jadi, sedangkan di profit tadi, tapi, hutannya tadi dipindahin ke sebelah, gitu. Dan dia, menambahkan additional, value gitu lah ya, added value-nya itu, berupa, water garden di sana. Nah, akhirnya kan, kita sebenarnya, punya constraint ya, ketika, sebuah, kumpulan pohon, dengan jarak tertentu, itu, harus ada, apakah itilannya, water pohonnya tadi, dia sebenarnya, punya rust, kalau misalkan kita lihat bahwa, pohon ini kan, punya akar ya, pohon itu punya akar, dan akarnya itu, pasti butuh, tanah gitu. Sehingga, kita bisa lihat bahwa, dia punya radius akar dan tanah, untuk diakomodasi dulu, gitu. Kemudian, baru ketemu water pohonnya, yang dimana, water pohonnya ini juga, fungsinya, bukan kolam resapan ya, jadi, sebuah kolam gitu, yang dia, memang ada lapisan, apa ya, lapisan yang, khususnya gitu. Ada water pohonnya, dengan dimensi tertentu, gitu kan, karena untuk menampung air. Kemudian, mungkin karena ini untuk berjalan, berarti kan, dia butuh, jarak lagi untuk jalan. Kemudian, butuh lagi jarak untuk, apa, akar yang di pohon satunya, sehingga, sebenarnya, jarak antara pohon satu, dengan pohon lain, itu punya, punya rules bahwa, antara jarak itu, ada elemen-elemen itu, ada akar, ada tempat jalan, ada water pond, ada tempat jalan lagi, ada akar lagi, gitu. Sehingga, range dari dimensi, antar pohon itulah, yang dia mainkan untuk, untuk, raman ini, gitu. Ini kalau, simulasi pribadi saya, di range offer, dengan, arrangement, free tertentu, ya, apa ya, sebenarnya bisa disimulasikan, gitu. Jadi, kalau teman-teman bayangin, kalau nanti dicobain satu-satu, gitu ya, 300 pohon. Ya, kalau saya mikirnya sih, nggak juga, gitu sebenarnya. Karena, dia pasti punya, saya nggak, saya nggak nge-claim kalau dia pakai range offer, ya. Tapi, kalau di otak saya, metode ini bisa dengan jarak seperti ini, gitu. Kita bisa membedah bahwa, dengan jarak tertentu yang, tadi elemen jaraknya bisa kita lihat, ya, ada, kalau misalkan lihat, hibusan settingnya, ada tree root, ada soil, ada waterfront, ada soil, ada tree root lagi, gitu. Jadi, pasti punya range jarak, entah 2 meter sampai 2 meter, entah 5 meter sampai 10 meter, kalau itu saya kurang tahu. Tapi, ini bisa disetting, gitu. Sehingga, dia bisa, apa ya, punya simulasi, kalau driver bisa mencari optimasi, jumlah pohon yang sudah di dalam, dengan jarak range tertentu, dia akan mencari titiknya sendiri, gitu. Kalau misalkan jarak 3 dimensional, dia bisa ditarik. Kita lihat, bahwa factor-nya memang, yang ditarik segitiga, gitu. Jika, jumlah pohon itu kan bisa, langsung, mengakomodasi, apa ya, site-nya sendiri, gitu. Dan akhirnya nanti, font-nya mungkin akan mengikutinya, di tengah-tengah, gambar pohon itu sendiri, gitu. Saya nggak bilang, tapi bisa sih, pakai ini, gitu. Tapi, saya membayangkan secara pribadi, ini bisa disimulasikan, gitu. Meskipun, effort-nya besar banget, ya, sebenarnya, kalau misalkan, saya narik satu-satu, gitu. Tapi juga pasti ada adjustment, sih. Di antara titik-titik pohonnya, gitu. Ya, peralui beginilah. Dan akhirnya mungkin, terkita gitu, arrangement titik-titik pohon, serta font-font-nya tadi, yang mengisi, berdasarkan luasannya, dan sebagainya. Saya jujur, nggak tahu sih, alat ini sedang milik, misalkan, yang area sini lebih kecil, font-nya, yang area sini lebih besar, gitu. Saya, nggak paham perhitungannya, karena dibacaan juga nggak keluar, gitu. Tapi, saya bisa melarik, cara, untuk menarik pohonnya, dan, bisa simulasi itu, aja, gitu. Nah, ini, kalau misalkan kita lihat, parameter-nya bisa dihitung dari sini, gitu. Kalau, pohon ini, punya akar, berarti punya luas, punya radius, gitu ya. Dia punya tanah yang harus memegang dia, gitu. Kemudian, kalau bisa lihat di sini juga, harus ada font-nya, gitu. Terus, ada akarnya di sini. Kemudian, mungkin, kalau misalkan mau disetting, punya, apa namanya, punya font lagi, bisa, punya soil lagi di sini, bisa, kayak di bawah, ketemu dua, seperti ini, dia punya jarak tertentu. Nah, ini yang menjadi, apa ya, setting untuk, dia, melakukan, desain, gitu. Jadi, se-random-randomnya, sebuah desain yang diisi kami, saya rasa, dia punya rules, untuk, punya rules untuk, apa ya, digunakan dalam, apa ya, artibut desain, gitu. Sehingga, biasanya, petak-petak, tidak keren, tidak random banget, gitu. Ini untuk, ukuran gitu, font-nya, dan, skema-skema font-nya. Jadi, ini juga, potong font-nya. Jadinya mungkin, biasa lebih, seperti ini. Dan, ya, kalau tidak, ini, kalau dari dukaan saya, ya memang, ini foto yang saya ambil, ya dari, setiap, apa, pohon-nya, dia punya radius tertentu, kemudian ada waterpon-nya, ada area jahatnya, ketemu waterpon lagi, kemudian ada radius pohon, yang pasti punya range, kan, dari setiap pohon ke pohon lain, dan punya berbagai macam posibilitas. Ini yang akan, saya percaya, dunia di kami, mengulik ini secara lebih, Caranya disimulasikan tadi. Kayanya jadi, jadi desain yang seperti ini, dan, apa, 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 apa ya, environment-nya dapat, maksudnya ini benar-benar alang, tapi ya direkayas lah, Ini yang saya, apa ya, kagum sih dengan, bagaimana, hasil akhir desainnya, gitu. jadatnya muncul tipe pertanyaan, kan, apakah benar, arsitek itu harus, dan hanya, mendesain bangunan, apakah mendesain space, yang seperti ini, bukan arsitek, kalau dengan si kami sih, jawabannya ya jelas, dia arsitek. Oke, ini yang, wah ini, karya yang, salah satu karya favorit saya sih sebenarnya, di antara berbagaimana, dari arsitektur ya, karena, mungkin, dia tidak jelas, metode desainnya, kayak gimana gitu, kalau tadi kan, ada, skaman, ini saya jujur, dari baca denahnya, nggak paham sih, bagaimana, metode desainnya ya gitu, tapi, yang keren dari, proyek ini adalah, bagaimana metode konstruksinya, nah jadi, proyek ini, adalah sebuah, apa ya, apa ya, sebuah proyek, untuk bikin rumah, dan restoran gitu, dan, kliennya ini adalah, seorang set, yang memang, nanti tujuannya, ingin, ingin membuat, sebuah, restoran, masakan Perancis gitu ya, dan, di sini, kelihatan banget sih, ada kolaborasi, antara keinginan klien, dan juga, arsiteknya gitu, jadi, akhirnya, apa ya, saya pribadi belajar sih, kalau, great design itu, comes from, great client to, jadi kliennya, justru punya ide gitu, kliennya itu, punya ide bahwa, saya ingin, desain saya itu, kelihatan tua, tapi ya, nggak tua, baru maksudnya, baru dibangun, tapi, secara atmosfer itu tua kan, itu juga paradoks ya, tua tapi baru gitu, gimana gitu kan, tapi mikir ya, nah akhirnya, apa, kliennya ini, juga memberikan, satu, satu, apa sih istilahnya, satu, apa ya, brief lagi gitu, itu, bahwa, ini, dia, tingin kondisinya itu, ini tuh tempat penyimpanan, anggur gitu ya, di, jaman-jaman mungkin, di, di bawah tanah gitu, kalau yang, teman-teman film, atau main game, jaman-jaman didul gitu, anggurnya, di bawah tanah gitu ya, bentuknya, tapi kan, oke, waktu itu, dapat nih, ditanya, bagaimana, oke, desainnya seperti ini, tapi kan, untuk mendapatkan, kalau misalnya kita lihat, unsur tuanya ini kan, dari, lapuknya, kayunya gitu mungkin, atau, bagaimana, ini, batu-batunya ya, yang menjadi strukturnya ini, kropos gitu ya, tapi kan, nggak mungkin ya, kita membuat desain yang kropos gitu, karena, apa, usaha untuk mengkroposkan sendiri, kita sendiri, secara, artifisial, itu kan kelihatan gitu loh, artifisial gitu, dan, disini, generasi gangi, akhirnya, apa sih istilahnya, punya kesimpulan gitu, bahwa, untuk membangun sesuatu yang lama, itu tidak bisa dengan, secara yang, secara yang, artifisial, maksudnya, cara yang artifisial, ini, nggak bisa menggunakan ya, batang disusun, untuk naik ke atas gitu, nggak bisa, dia harus, pakai media yang, berasal dari alam sendiri, dan, generasi gangi disini, terinspirasinya, ya tanah sih, karena saatnya tuh, bentuknya kayak luas gitu, makanya, jadi desainnya, seperti ini, tapi, kita bedah ya, bagaimana, kalau misalkan kita lihat, ini udah, ini saya kurangkan informasi sih, bagaimana, apa ya, kenapa kok takanannya, begini gitu ya, tapi, kalau misalkan saya, boleh simpulkan, karena, ini tuh, terbagi jadi dua area, jadi, ini ada, kemudian, disini tuh, ada area, area restorannya, yang bawah ini, area, apa sih istilahnya, area rumahnya gitu, jadi, ini kayak, bedroom-bedroomnya gitu, ini area rumahnya sendiri, kemudian ini kitchennya, ini area makannya gitu, dan, ini, berpisa oleh semacam, kayak, apa ya, poyer gitu mungkin ya, atau, atrium gitu, untuk misalkan, tapi, bagaimana dia menata, ini, saya nggak dapat informasi, tapi sekarang zoning, dia terbaginya seperti ini, nah, dari sini kan, mungkin kelihatan ya, kalau zoning, mana yang butuh tinggi, mana yang butuh rendah, sehingga mungkin, dia bisa menutupakan space space, yang dibuat-duat, seperti tadi, dia, terinspirasinya ya, dari ruangan, kepenyimpanan tadi itu, nah, yang keren di sini adalah, bagaimana, selain, apa ya, atmosfernya hadir itu, ya, karena, untuk kurvaturnya, untuk, naturalnya dia, sehingga menutupakan, berbagai macam space itu, kalau misalkan dia, sepertinya kayak gini, ini, bahkan marketnya ada, karena cuma, cor beton yang, kemudian diangkat itu, ya kelihatan kan, kalau dia sudah ada unsur ketuaannya gitu, jadi, ini yang akhirnya diambil oleh, Genesi Gang, nah, klaimnya Genesi Gang ini, model yang dibikin itu, dia, membuat modelnya dulu, model 3D yang beneran ya, mungkin yang skalatis gitu, yang, market gitu lah ya, masalah kita, kemudian, ada teknologinya dia tuh, kalau, dia ngomong di kontentasinya, itu di scan, jadi, setelah, marketnya terus di scan, ya, modelnya itu langsung jadi di, dimitulah modelnya, ini kalau nggak salah, saya juga pernah baca, ada dulu tuh, namanya, teknologi, teknologi, jadi, PGR itu juga punya teknologi yang sama, marketnya tuh di, bentuk-bentuk, yang di gunung-gunting itu, kalau melihat, iklan masterclassnya itu, terus di scan juga, itu, jadinya bangunannya dia, dan lupa BIM, tinggal di modifikan, ini, kalau, dia pakai cara yang sama, dan, ini yang menarik, menariknya dia, bahwa, bangunannya dia ini, tidak di atas, di atas sana maksudnya, tapi justru di dalam tanah, karena, ingin membuat tanahnya itu, apa ya, jadi bagian dari arsitekturnya, sehingga, struktuannya itu, bukan dari betonnya yang lapuk, atau gimana, tapi emang dari tanah yang, dikeruk gitu, nah, ini yang, menjadi menarik, ini begini prosedurnya, jadi, kalau kita tahu tadi kan, kita bisa membaca, ada dua komponen utama ya, ada struktur, yang dari beton sebenarnya, kemudian ada, ruangan kurva-kurva yang, terbentuk, di bawahnya beton itu, nah, caranya dia ini, bukan kayak, apa ya, bikin fondasi, terus terus itu bikin, apa namanya, struktur, apa sih, istilahnya, pembesian betonnya, terus bikin itu enggak, dia justru menjadikan tanah, itu, semacam backlistingnya, semacam cetekan dari strukturnya, jadi, teman-teman, kalau misalnya melihat, gambar ini ya, yang digalih itu, itu adalah tempat nanti, untuk mengaruh strukturnya, bukan space-nya, jadi, ada, apa ya, ada, kebalikan gitu, yang harusnya jadi, apa, void, atau jadi positive space, ini malah, jadi negative space, jadi ruangan gitu ya, itu malah, ditutup sama beton, malah, malah dikasih anah gitu, justru yang, apa, yang harusnya, tutup sama beton, malah dibubangin dulu, karena memang, bentuk ini tuh bentuk cetakannya, jadi, setelah ini, sudah digali gitu ya, si betonnya tuh dimasukin gitu, ke dalam situ, dan, tanah-tanah tadi, yang jadi cetakannya itu dibuang, karena itu kan nanti, harusnya jadi space, jadi ada procedure seperti itu, kalau misalnya lihat diagramnya, seperti ini sih, jadi, tanah gitu ya, yang mulai dari sini, yang pertama, dan tanah gitu, mungkin tanah-tanah itu digali sebenarnya, digali, digali seperti ini, digali, setelah tanahnya digali seperti ini, tanahnya dimasukin gitu, nah, ini kan jadi strukturnya nih, yaudah, si, tanah-tanah yang ini tadi, dibuang semuanya, jadilah, apa ya, bentuk strukturnya seperti ini, ini, jadi, keren sih, karena, apa ya, beristingnya tuh, justru space-nya itu sendiri itu, kayak, agak susah sih, di jelasannya, mungkin dari diagram ini, cukup terbantu ya, sebenarnya tuh, waktu itu saya lihat, presentasinya, ada videonya, tapi saya cari di Youtube, nggak ada, mungkin itu kayak, dokumentasi tinggali gitu ya, jadi, kita nggak bisa dapat datanya, nah, ini, kalau misalkan lihat foto-fotonya, jadi, tanah-tanah itu dilubangin terlebih dahulu, kemudian setelah dilubang-lubangin, diberi, apa, pembersihannya gitu ya, untuk filmnya, kemudian dicortul, dimasukin, jadi, kayak dituangin gitu, si, apa namanya, si betonnya, kemudian setelah selesai, betonnya sudah, sudah, sudah menkeras, baru, tanah-tanah tadi, yang dibuang, untuk, jadi, nah, menariknya disini, tanahnya yang tadi itu kan, pasti sebagainya dengan nempel dari beton, nah, itu yang dikari sebenarnya, karena, ketika tanahnya nempel beton, tanah yang tertutup itu kan, kesannya tanah yang sudah rusak, dan, sudah lama terbentuk gitu, nah, itu yang akhirnya menjadi konsep, outnya itu disitu gitu, akhirnya, dan kalau saya baca, dari, artikel disini ya, pengecoran ini tuh, harus dalam waktu, kurang lebih 7 jam, supaya, kalau misalkan, apa ya, kalau misalkan dia cuma, bertahap, ya nanti cepat kering gitu, dia harus keringnya kan, jadi satu kesatuan, jadi langsung dicort, langsung selesai, keringnya langsung, secara utuh gitu, ini bisa juga, proses pengerukannya ya, setelah dia sudah jadi retor, dan, apa, ya akhirnya, ketika tadi, space-space-nya itu tadi, ketika dari keruk-kerukannya yang sudah dibentuk, akhirnya jadi, apa, bentuk-bentuknya seperti ini, dan ini memang asli, aslinya memang seperti ini, jadinya, akhirnya nanti, akhirnya dibuat jadi space, seperti ini, ini, saya belum tahu sih, progresnya sudah jadi apa belum, tapi ke akhir proses hari, ya sepertinya, seperti ini, ini, September 4 Desember lalu, oke, yang terakhir, ini karya terakhir yang, sebenarnya, saya nggak ngomong banyak metodenya disini, karena jujur, nggak, apa ya, nggak diceritakan banyak, bagian ngomong metodenya, tapi, ini adalah salah satu karya, genesis kami yang, jadi itu kasihan sih, pembaca artikel dari Tua Dian, kemudian dari, apa, arkitek jurnal, UBBC, itu, dia kayak dihujat, berbagai macam orang ya, karena, dia kan, kalau teman-teman yang tahu, atau, bapak-bapak, apa, yang, DT Architect disini, tahu, ini kan karyanya, apa ya, universitasnya diprotes, gara-gara, kasus unpaid, unpaid internship ya gitu, jadi, internship yang nggak dibayar gitu, ceritanya, padahal, kalau misalkan, ada pengakuan dari salah satu internnya, itu, jadi, kerjanya itu dia, 12 jam sehari, terus, 6 kali jam kerja, eh, 6 hari kerja, maksudnya, unpaid, nah ini kan, fenomenal sekali ya, sampai kerja seperti itu, tapi akhirnya, kayak gini gitu, bahkan, katanya, untuk, komputer balik, yang, juga, juga, apa ya, si anak-anak ini, bahwa sendiri gitu, kasihan banget sih, nah, tapi, kalau misalkan, dari sejati-jati-jati-jati ya, biasanya, sebenarnya, cukup, apa ya, keren, karena, disini, dunia cukup konsisten ya, untuk sekali lagi, bagaimana, sebuah bagunan, itu adalah, part dari landscape, atau, sehingga, dia, tidak membentuk, sesuatu, bangunan yang, beda banget, atau, sekelasar gitu lah, tapi, justru, supaya, jadi, bagian dari, tamannya ini, kalau nggak salah, sama, nama tamannya ini, jadi, nah, dia memang, membentuk, sesuatu yang, ondulasi di sini, itu, supaya, supaya, dia, semacam, jadi bukit, lah, dari, 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 tapi, ini, judul saya, sangat menyayangkan, secara pebali, bahwa, juga, dengan digami, di sini, memainkan metaforik, gitu. Bentar ya, kita, ngubungin Gilang dulu, ya, sering terjadi. nah, ini Gilang, udah balik, aman Lang, aman, oke, tadi, terpotong, oke, sip, ini, kalau misalkan kita lihat, ya, ya, bagian dari lingkungannya, bentuknya, ondulasi, space, ondulasi, surface, terus dia memang, apa, jadi bukit, tapi, sayangnya memang, apa sih ya, argumen-argumennya sih, yang sebenarnya, ditanyakan gitu, karena, kenapa, mengibarkan dengan, sayap, burung gitu, kemudian dia, apa, menciptakan kolom itu, sebagai, kolom, apa namanya, air hujan gitu, sebenarnya sangat saya sayangkan sih, karena, kedalamannya yang dilakukan di, proyek sebelumnya itu, agak hilang gitu, sebenarnya. Tapi memang, kalau, trivia ya, dari proyek ini, sebenarnya, punya kasus juga, tidak, tidak cuma dari, segi, intensif, jadi, kalau misalkan, teman-teman lihat, semacam ada, polikarbonat ya, di dalam, ini tuh, bukan bisanya, jadi, dia ini, kerjasama, dengan, itu, namanya, dari ICOM, yang katanya, setahun-tahun lah, ngurusin, jadi, ICOM itu, melakukan, sebuah simulasi gitu, katanya, yang, ngomong kalau, terlalu tinggi, sehingga, kalau misalkan, tidak ada pelindungnya, furniture-purniture, yang ada di dalamnya, bisa terbang, nah, dari situ, malah, akhirnya, tidak keluar izin, untuk, bikin bangunan ini ada, gitu katanya, dan akhirnya, yaudah, muncul, kalau teman-teman lihat, nah ini, ini kan, ada polikarbonat ya, di sini, itu bukan, itu di desainnya, awalnya, kalau, ini ngeklaim kalau, ya untuk desain ini, dia sangat menyayangkan sih, karena ini ada intervensi yang, dia juga, nggak tahu, apakah itu, sebenarnya nanti, akan ada angin yang kencang, sehingga, pengisiannya terbang, kayaknya butuh seperti itu, atau enggak, padahal, di niat awalnya, juga, sekali lagi, ingin menampilkan kondisi alam, yaitu ya, infrastrasi yang selalu dilakukan, yaitu pores, dia menentukan ke dalamnya, di sini juga, kalau dilihat, kolomnya sendiri, kalau menurutnya tidak, ini juga tidak sesuai rencana, gitu, karena, harusnya tuh, kolomnya lebih random, bagaimana lebih dikit, tapi gara-gara masalah struktur, ICOM lagi yang bermasalah, minta, kolomnya ditambah di layarnya, ya kolomnya benar-benar grid, sebenarnya ini grid kotak ya, bukan grid, grid random gitu, dia punya grid surface yang, basisnya bukan X, Y, Z, kalau misalkan, di Euclidean, kalau men Euclidean, di surface, itu kan, UV dimensinya, jadi ya, ini grid yang berdasarkan, UV dimension gitu, sebutnya, makanya kelihatan, melangkung, mengikuti space-nya gitu, tapi sebenarnya, di dalam awalnya, enggak seperti ini, tapi, sebenarnya ya, kalau misalkan saya, saya beritahu secara pribadi, argumennya, jenisigami, tentang, kenapa kok pakai roof ini, ini jadi, nama materialnya itu, kalau nggak salah, pemberian, jadi pemberian, slip, sun gitu, dan kenapa kok, dia dipasang bersirip-sirip gitu, karena, sebenarnya, dia, karena ini, pameran internasional ya, nggak cuma buka aja, dan dia meskipun, afek dari Jepang, dia di sini ya, sebagai, kewakilan dari Sharpentan, dia melihat bahwa, berapa, sambungan, teknologi dari, batu-batu yang ada di dunia, di Jepang, di China, di Eropa, itu punya titik yang sama, jadi dia menggunakan teknik ini ya, presentasi bahwa, teknik ini diadaptasi dari, dari tradisional, tapi, punya skala yang internasional, sehingga, butuhnya seperti, apa, sirip-sirip, atau, sirip-sirip seperti ini gitu ya, ya, argumentasinya disitu, sudah menarik dan bagus, secara biasa juga, sebenarnya keren-keren aja, meskipun banyak masalah gitu, tapi ya, sesuai narasi disini, dan ya, ini adalah berita yang, kayaknya keluar gitu ya, bahwa, dunia isigami, tidak membayar internnya gitu, dan akhirnya jadi, polemik lah di, berbagai macam kalangan, ini mungkin kalau, pada bapak ibu, atau mas mbak yang dari, IAI, mungkin, ini juga, kita bisa belajar bareng ya, ternyata, apa ya, ya, suatu karya desain itu kan, pasti, datang juga dari, kerja keras, baik dari prinsipenya, maupun junior architectnya gitu, dan mungkin, mungkin juga, yang magam di sana, sehingga, menurut saya ya, dibayar itu juga, adalah sesuatu yang, merupakan apresiasi gitu, ya mungkin di forum lain, ini harus diperbidangkan sih, bagaimana, unpaid intern ini, sebenarnya, regulasinya gimana, terutama di Indonesia, karena dari sini, kita belajar kalau, ya, apa ya itu, jadi kasus gitu, mungkin, sekian dari saya, eh, terima kasih. yuk, luar biasa, tempat tangan, buat Gilang, luar biasa lah, Lang, makasih Lang, nggak kaget lah, tentang presentasi kamu, pembacaan kamu, luar biasa, sehingga kamu keterima di UCL Bartlett, dan E-School, oke, luar biasa banget Gilang, oh ya, info Gilang ini, pernah ini ya, ternyata pernah keterima intern di Junya, tapi, nggak diambil, karena itu tadi ya, masalah yang terakhir itu, tapi mungkin nanti ada, ini, bisa cerita, dapat info, ada temen, yang gabung di sini, dia lagi magang di, magang atau kerja di Junya, nanti bisa, bisa ngobrol lah, oke, keren sekali, Lang, makasih, 1 jam 10 menit, eh, 1 jaman lah, lebih, sikit, dan, sesi berikutnya, sesi diskusi, mungkin yang ada mau diskusiin, atau mau tanya, atau apapun, luar biasa, kita punya, inilah, maksudnya, ada temen yang nguliknya dalam, dalam Gilang, jadi kita bisa, nyari-nyari info tentang Junya, lewat Gilang, simulasinya luar biasa juga, yuk, silahkan, yang mau tanya, diskusi langsung raise hand, kan, sambil nunggu, mungkin, ya coba, ini yang apa, diskusinya kali ya, kan, kamu juga, inilah, juga apa, dalam parametrik juga kan, sebenarnya, yang pengen, aku penasaran, dan aku pengen tanyain itu, kan parametrik itu, sebenarnya sebuah metode yang, untuk mencapai optimum, atau efektif kan, dan dia pasti punya sebuah akibat, dia punya aspek, yang akan membuat akibat di aspek lainnya, kayak misalkan, tadi ya, contohnya udah ada ya, kayak misalkan ke struktur, atau ke lain-lainnya, tapi, kalau kita lihat tadi, contohnya yang di pertama, yang di KIT ya, itu kan, dia berawal dari program, yang akhirnya dia membentuk space kan, dan space itu membentuk radius, yang akhirnya radius itu dibuat untuk menjadi ruangan, dan diisi oleh kolom-kolom di lain tempatnya. Sebenarnya itu seberapa efektif kah sih? Karena, kalau aku lihat secara denah mungkin ya, itu programnya kayaknya, ruwet banget gitu loh, kayak sirkulasinya mungkin ya, atau, apanya ya, batasan luasnya mungkin ya, itu mungkin agak ruwet. Itu kamu kalau lihat tuh, seberapa efektif gak sih, sebenarnya parametrik, atau sebenarnya proyek itulah, proyeknya junya-junya yang kamu lihat lah, dan, kegagalan seperti apa, atau masalah besarnya itu dimana sih sebenarnya, akibatnya itu dimana sih? Kayak gitu mungkin. Oke, thank you. Oke, izin menjawab ya. ini klaim pertama, saya gak yakin kalau medisi kami itu pakai parametrik, jadi maksudnya parametrik itu S-tool ya, pakai grasshopper itu saya gak tahu lebih tepatnya. Tapi, di sini saya gunakan alat itu untuk membaca sebenarnya, bagaimana kemungkinan kolom-kolom itu terjadi gitu. Kalau masalah efektifitas, sebenarnya, ada yang pernah review sih, untuk kait workshop itu tadi, itu ya memang, apa ya, jadi gini, kita berangkat dari awalnya dunia Isigami dulu ya, dunia Isigami itu kan, sudah punya visi di awal, untuk membuat sebuah structure yang sebagai part dari lingkungan gitu. Mungkin pertanyaannya gini, kenapa kok dia memilih dari part dari lingkungan gitu ya? Menurut dia, dalam berbagai inviewnya dia, dia ngomong sih kalau, menurut dia, alam, nature, itu punya gradient space dan, skala yang berbagai macam, dengan berbagai macam kerumitannya juga gitu. Sehingga, ini menjadi upaya, dia untuk, melepaskan, apa ya, boundary structure yang ada sekarang gitu. Misalkan, kalau kita ngomong office gitu, office itu kan, office itu kan, idealnya tuh ya, kalau misalkan kita tahu kantor ya, dia mungkin bersekat, kalau misalkan yang kantor bersekat, atau mungkin open plan, jika dia open plan gitu. Tapi, di sini memang, kalau misalkan saya baca ya, Inigami memang nyoba sih. Jadi, desainnya tuh, secara gak langsung, agak-agak langsung eksperimen dia, oh alah, jadinya kalau misalkan dengan konsep yang gini, jadinya gini gitu. Efektifitas itu, menjadi perhitungan awalnya dia, misalkan gini, programnya kan dia tentukan dulu di awal, kayak, programnya tuh ini, luasannya setia, radiusnya setia, program ini, batangnya di sini, hukumnya, terhubungannya di sini, yang setia, dan seterusnya gitu. Mungkin bahkan, gak di upaya, apa, mungkin gak, di utara kecara langsung ya, mungkin, sirkulasinya juga diperhitungkan sama dia, bahwa, kolom itu nanti harusnya di sebelah sini, diaturnya kayak gini, dan seterusnya. Sehingga, terus, parameternya tadi, dia gunakan untuk, ya, membuat itu, apa ya, membuat, idenya itu terlaksana aja, dan pada tahap tertentu, dia harus masuk ke subjektifitasnya. Jadi, kalau menurut saya, gak ada benar-benar desain yang, apa ya, objektif, pakai komputer, langsung auto, terbentuk itu, saya rasa gak ada sih. Pasti ada unsur yang kayak, ketika dia, apa ya, sebagian prosesnya sudah dilakukan, oke, ada evaluasi yang sifatnya detail. Misalkan, posisi kolom. kalau, tadi kita lihat, di presentasi, di salah satu diagramnya si Gami, kolomnya tuh, bentuknya tipik, tapi, ukurannya dan, radiusnya tuh, bukan radiusnya sih, posisi, orientasinya tuh gak sama, gitu. Itu menandakan bahwa, ternyata, ya, ada, apa ya, bacaan aktivitas secara subjektif, yang dilakukan oleh dunia si Gami, sehingga, ketika metodenya berjalan, akan ada hal yang sifatnya detail, yang akan dilakukan secara mandiri, gitu. oleh dia. Ya, pasti kayak gitu sih. Jadi, kalau, kalau saya rasa, proses optimasinya juga ada batasnya. Kalau misalkan, pakai parametrik ya, gak 100%, gak 100% ini sih, gak 100% maksimal gitu. Kalau dalam kontesnya, ini masih Gami gitu. Tapi, kalau misalkan, kita lihat, saya kemarin lagi nyoba sih, desain, bukan desain sih, nyoba, memodalkan, atapnya Norman Foster, yang di ini, di British Museum, yang dia, Griffith Court, Ruth. Itu kan, bentuknya kurwa, terus-terusnya nyambung ke atap, apa, atap awalnya bangunan itu ya. Itu, karena bentuknya kurwa, kalau misalkan tidak dibantu komputasi, atau minimal rumus matematika lah. Karena, kalau gak salah itu ada, orang matematikan yang gitu-gitu. itu gak akan nyampe itu, si, apa namanya, si bentuk yang, rapi dan seperti itu. Jadi memang, kalau menurut saya sih, mau pakai parametric design, mau pakai maratif, mau pakai, apapun tekniknya, yang kita kejar, memang desainnya itu optimasi gitu. Dan itu bergantung di konteksnya aja. Kalau misalkan konteksnya, kayak dengan Jigami tadi, kan randomness ya, yang dia angkat tentang, kondisi alam dan sebagainya, mungkin parametric itu akan membantu, Pak Bih Sahab, pada takat tertentu. Tapi setelah itu, ya harus ada, apa ya, sentuhan langsung dari arsiteknya sih gitu. Jadi kalau dibilang, tidak optimal, ya gak juga. Tapi kalau dibilang optimal 100%, ya gak juga. Dia ada batasnya yang jelas. Kapan kita pakai, kapan kita tidak, tidak perlu pakai gitu. Misalkan kayak rumah gitu ya, dibikin parametric terus, desainnya muker-muker gitu ya, pusing kan di rumah. Apalagi, konteksnya ada nenek-nenek di sana. Jadi, pada tempatnya aja sih gitu. Dan gak semua desain itu, harus menggunakan metode ini ya, meskipun kalau, katanya Pes Schumacher, parametric system piece emas gitu. Ya, juga sih. Itu aja. Iya, iya. Iya, soalnya, sebenarnya menarik juga ya, ketika kita lihat proyek yang, apa yang, art biotope itu ya. Apa? Pohon-pohon itu loh. Pohon-pohon dan waterpohon itu. Ya, lucu juga kan. Dia ternyata, dinilai sama orang, yang datang, visitors, dia bilang bahwa, tempat itu sangat kontemplatif kan katanya. Sangat. Iya. Tempat tenang, bagus. Dan ternyata, kalau kita lihat, ya ini teori-teori, apa ya, istilahnya DDA lah, Surabaya. DDA, bahkan dia itu, pakai parametrik, bukan parametrik, dia itu pakai, parametriknya seperti itu. Bahkan nggak pakai narasi, tapi dia bisa mencapai, tempat yang sangat kontemplatif gitu kan. Yang itu juga, inilah, menarik juga lah. Ternyata, ya, sebenarnya pakai betul DDABA pun itu, tergantung, bukan tes sih, tergantung, si arsiteknya. Subjektifnya pasti ada gitu kan. Dan objektif pasti ada. Oke, kita dapat penanya, penanya setia kita, Fikri Iza. Silahkan, Fikri Iza. Dan Ijul, dia berdua sama Ijul. Yuk. Sekarang kita di karantina berdua terus. Hasil. Eh, ini sebenarnya buat nambahin sih, sebenarnya... Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Lang, bisa ini nggak lang? Share screen PPT kamu nggak lang? Biar, menggugah untuk diskusi. Terima kasih. Oke. Sorry, Jal. Sorry, Jal. Nah, oke. Lanjutkan, Jal. Nah, sebenarnya sih, eh, ini... Saya... Saya nggak tahu nih, saya nambahin doang sih sebenarnya. Mungkin ini dari perspektif saya nih, jujurnya maksudnya, prestasi lagi hilang itu bikin saya percaya kalau tools parametric, oke banget untuk diterapin, walaupun kita nggak tahu konteksnya kalau di kita gimana ya. Dan itu kan sebenarnya pinter-pinteran kita untuk bisa nge-groundit yang itu ke... apa... ke... apa ya... konstruksi lah. Ya, kasarannya kayak gitu. Tapi, ya, intinya... mungkin tadi nambahin dari yang Unet bilang, sebenarnya yang... yang akhirnya menarik banget di si Junya ini adalah... hampir semua karyanya pasti punya narasi sebenarnya. Justru menurutku ya. Punya... apa ya, gambaran yang sangat abstrak gitu soal... 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 alam, dan lain-lain lah. Maksudnya narasinya tuh abstrak banget gitu. dan kayak... apa ya... kalau kata orang mah... art banget gitu kali, gue nggak tau sih. Tapi, yang kerennya adalah... dia mempositifikan. Dan emang harusnya seperti itu sih harusnya. Dan gila harusnya sepakat. Kayak... kalau parametric akhirnya emang... kita ngomongin tools gitu. Kayak... ini tuh bahas... dalam tanda kutip bahasa baru untuk manajer makan... suatu hal yang abstrak gitu. Makanya akhirnya... apa ya... gara-gara ada prestasi ini... anjing keren sih emang parametric ya. Gitu. Ya gitu doang sih. Itu... itu cuman tanggapan doang, tanggapan doang lang. Dan jawabannya pasti setuju. Jadi... pertanyaan lanjutannya ada di Ijul. Pertanyaan lanjutannya. Ini out of... topik kita yang ini mungkin. Ya oke lah. Keren banget lah. Jujur... kalau aku sendiri sih... aku nggak pernah... belum pernah ngulit... soal Junya Sigami. Dan itu kalau... konteks... presentasi ini soal desain method. Sebenernya dia... dia tuh menemukan apa ya... kejunyaannya ini gimana sih? Apakah... oke lah dia... dia punya... dalam satu babak dalam hidupnya... dia berkuliah di... Fine Arts. Arsitektur ya. Dan... istilahnya early worksnya tuh gimana sih? Apa dia... serta-merta tau-tau langsung seperti ini? Dan... mungkin tambahannya kalau di sana A mungkin... karena kena kerjanya... maksudnya apakah... metode-metode seperti ini... udah di... apa ya... udah dilakukan sebelumnya gitu. Bener-bener. jadi ibaratnya tinggal melanjutkan lah... tinggal mengembangkan kayak gitu. Oh. Itu aja sih. Makasih Pak Rabung Mada. Langsung. Ya langsung. Silahkan lang. Sikat. Ini... pertanyaan... eh lah... argumennya ojal dulu ya gitu. Ya setuju sih. Jadi... kalau misalkan kita ngeliat... ini... tadi saya... berkongong kalau... dunia istigami itu selalu berangkat dari... bigger picture dulu. Jadi dari... sebuah narasi besar. atau konsep yang besar. Dan... saya juga... apa ya... sebelumnya... sampai detik ini tuh... selalu penasaran... kenapa kok akhirnya dia milih alam ya gitu. Jadi patokannya dia. Kalau misalkan... kita lihat bangshu kemarin... dia kan liatnya lupisan... kalau ini tuh liat alam gitu. Entah itu tadi laut... cuma dihutang. Kalau dikarya yang lain... awan dan sebagainya tuh selalu di capture sama dia gitu. Nah... kalau misalkan argumennya sendiri ya... kenapa kok... dinyat sigam itu selalu... menggunakan... nature... sebagai... apa ya... kicapkan awalnya. Itu karena... menurut dia... pribadi... itu... kalau nggak salah diwawancara... exhibition yang tahun 2014... yang... how scale... how fast... how architecture grows... memang pamerannya. Itu tujunya bilang kalau... menurut dia... alam itu... punya... skill... space... yang beragam. Nah... dan menurut dia... dia melihat sebuah permasalahan aspektur... kalau misalkan kita... ngomong gambangannya ya... dunia bilang kalau masalah aspektur di dunia... itu selalu terlaku sama satu skill tertentu gitu. Skill di sini tuh dalam artian... kalau dia ngomong ya... skill itu akan menyebutkan... across field tertentu. jadi... ya gambangnya... kalau skillnya disempitin... dia akan kerasa... bagaimana... kalau skillnya digedein... dia akan merasa bagaimana... nah... tapi kalau dunia... melihat bangunan... selalu kaku itu ya... padahal kan harusnya... dia jadi partnya nature... dan nature itu... punya atmosfer yang beragam... dari waktu yang beragam... sehingga... dari argumen itu... dia selalu menerapkan... apa ya... alam... ke... entah itu susunan kolomnya... entah itu... tadi kalau di karyanya yang di... Belanda... itu dia menggunakan KT... sebenarnya agak manhole... jadi... kalau misalnya dilihat itu... kayak invisible itu... argumennya dia gitu... dan karya-karya lainnya... dia juga jadi part... dari alam... entah tanahnya... atau lain sebagainya... kalau berangkat awalnya itu gini... ini tuh adalah karya... kalau nggak salah ya... karya pertama yang terkenal... saya nggak tahu ini... apakah karya yang terbangun... karya yang pertama... tapi karya yang pertama terkenal itu ini... jadi... ini adalah sebuah... apa ya sebenarnya... pameran... jadi awalnya itu... si Binia Shigami diminta... oleh... klien... untuk bikin sebuah... apa sih istilahnya... sebuah... furniture... restoran... di sebuah restoran gitu... dan... dari kliennya bilang... saya ingin... kondisi restoran saya ini... untuk orang yang dikit... tapi merasa spesial... jadi akhirnya... ide Binia Shigami ini... membentuk... apa ya... meja-meja... yang besar... ukurannya... lebih besar daripada meja umumnya... supaya... meja besar ini dipakai oleh... sebagian orang aja... terus nanti sisa... sisa... ukuran mejanya... pasti ada... ada sisa... tempat yang kosong gitu ya... gara-gara... terlalu besar... ukurannya dikit... akhirnya ditaruh sebuah pot-pot gitu... untuk menciptakan sebuah... apa ya... boundary lah... antara meja satu sama meja lain... nah dari situ... ide tentang... apa... eksplorasi meja itu... dia bawa ke... karya yang ini gitu... sebuah pameran... meja... ide awalnya disini sebenernya ada dua sih... yang pertama... dia pengen... apa ya... mereplika... sebuah... kemukaan air... yang ketika dia dipegang itu... goyang gitu... bergetar... makanya dia menggunakan... apa... aluminium tipis banget disini... dengan metode konstruksi tertentu... sehingga dia bisa kaku... tapi kalau dipegang... dia juga agak bergetar gitu... sehingga itu tipis... ini panjangnya 9 meter... gak ada... kakinya gitu... nah... awalnya jujur aja... apa ya... kalau yang saya baca memang... dia... apa ya... sudah punya... proposisi bahwa... alam itu akan dia jadikan... kempat untuk berkaca... dalam aspekturnya gitu... terinspirasi oleh apa... kenapa kok alam di awal... maksudnya kenapa di akhirnya menemukan deduksi itu... belum... apa ya... secara interview belum pernah... terbahas secara detail sih... terjujurnya... tapi dia ngomong... kalau... dua arsitek favoritnya... yaitu... Le Corbusier... sama Miss Pandoro... itu ya... salah satu yang menugah dia untuk... aku harus keluar dari... dari arsitekturku ini... karena... arsitektur yang sekarang itu... terlalu... skill-nya terlalu sakrat... dan dia ingin menggutakan... teragam skill yang... banyak dalam... sebuah desainnya gitu... nah itu... jadi... ada sebuah kekenisahan lah ya... yang dia lihat... gitu... kemudian dia... ingin punya... punya semangat yang besar gitu... untuk itu karena... berkata sama arsitek favoritnya... yaudah dia... punya komposisi itu... seperti itu... gitu... dan... apa ya... kalau misalkan dia... dia mengaku sih... salah satu hal yang mengaruhi itu... di sana A... jadi... sana A itu... dari awal... memang... kalau kalian lihat karya-karyanya... ya... terus... box putih putih ke atas itu... dan beberapa karya yang lain... itu... apa ya... selalu berusaha... keluar dari... boundary aspektor juga... dalam artian... harusnya kan gak ada tuh... apa... kalau... learning center itu kan... kayak tempat workshop... sama library gitu ya... gak ada boundarynya... terus boundarynya itu... purfatur gitu... jadi batasnya itu... malah level itu kan... mungkin di tahun itu... belum pernah ada gitu... dan akhirnya... ya itu pekerjaannya... akhirnya... menginspirasi dia untuk... oke... ini... apa yang dia pakai gitu... dan... uniknya mungkin... kalau... kita tahu... aspekt Jepang ya... kayaknya banyak deh... yang punya... mentor yang sama seperti ini... entah ini jadi filosofi... terbaginya... aspekt Jepang... atau kayak... trend gitu... kita juga gak tahu gitu... tapi... memang... dari awal... dunia Sigami punya... visi... terhadap aspekturnya... bahkan dari karya yang ini... dia udah punya visi untuk... maker itu... adalah inspirasinya dia... dalam membentuk skill aspektor... karena ya... diperlika... diterima kasih karyanya... dengan kontak yang beda-beda... gitu sih... kalau saya... membacanya... gimana... suaramu... unmute... oh iya... lupa... saudara... sorry... ayo... kita masih ada waktu... maksimal sampai jam 11... biasanya sampai jam 11... jadi... kita diskusinya bakal ada... 30 menitan lah... langsung ke pertanyaan berikutnya... kali ya Lang ya... ada... ini ada... Orpin sama Mas Rafael... Arsono... yuk Orpin dulu mungkin... yuk Pin... siap... tanya... Halo... ya selamat malam... masuk... masuk... masuk Pin... ya selamat malam... mau kedengeran gak? kedengeran... aman... oke... oke... hai hai... ya... Korvin... mau nambahin... yang... jawabannya Mas Gilang barusan ya... untuk menjawab... Mas Ijul tadi... sebenernya kalau... saya mulai kenal... karya-karyanya Junya Isi kami... sekitar tahun 2017... dan di sana... kalau misal... kita lihat dari rekam jejaknya ya... bener tadi yang dikatakan Mas Ijul... dan tepat banget... dia bisa karya-karyanya seperti ini tuh... karena dia masuk di jurusan Fine Arts... seperti itu... dan... yang paling kentara bisa dilihat dari Junya ini... yang mungkin menurut saya unik banget ya... dia itu bisa lebih sana A dari sana A... dan dia bisa... lebih... Sofujimoto dari Sofujimoto... dia bisa membawa... arsitektur Jepang ke titik paling ekstrimnya... dan itu yang menurut saya paling menarik sih... dia bener-bener menerapkan prinsip... seni kepada desain... tanpa... meracuni desain itu... sehingga menjadi tidak fungsional... jadi... apa ya... karya-karyanya dia selalu... mendobrak batas... mulai dari konseptual... material... dan struktural... dan itu menurut saya keren banget... kalau misal kita mau lihat... representasi dari... bagaimana Junya berpikir... itu bisa dilihat di PDF bukunya... yang tahun 2014... hasil pamerannya yang... how slow... how fast... and... how architecture... eh... how architecture grows... itu yang paling... eh... menarik di sana... karena di sana ada ratusan... karyanya dia yang... hampir gak pernah... direkam oleh media... gak pernah dipublish... dan... kenapa saya bisa bilang... itu... dia lebih sana A... dari sana A... adalah gini... proposisi sana A... dalam... membuat arsitektur... itu kan selalu... berujung pada... bagaimana mengintegrasikan alam... ke dalam arsitektur... dan sebagainya... dan... dari beberapa buku yang pernah saya baca... tentang sana A... tidak ada yang benar-benar menjelaskan... sebenarnya... unsur apa yang dipakai sana A... selain mengintegrasikan alam... ke arsitektur itu... jadi... kebanyakan memang... apa ya... seakan-akan arsitek Jepang itu... benar-benar menutupi... dan menutup rapat-rapat... rahasia dari desain-desainnya... dan baru di Junya Ishigami ini... dimana... kita bisa melihat... benar-benar dalam beberapa detik... kita tahu... oh ini arsitekturnya ekstrim banget... dan kita tahu kenapa dia... bisa integrasi dengan alam... dengan cara seperti ini... seperti ini... walaupun ada... unsur... menutupi konsepnya ya... tapi... paling nggak... kita dari pembacaan... narasi... dan pembacaan pribadi... personal kita... itu bisa lihat... oh ya... ini emang lain... ini arsitektur Jepang yang lain... dan ini nggak bisa diklasifikasikan... dengan sana A... dan kawan-kawannya gitu... nanti... kalau misal butuh... saya bisa kasih... PDF-nya yang... how slow... dan how fast itu... itu benar-benar ada misal contoh... ya... rumah kecil... yang ukurannya itu cuma... mungkin sekitar 36 meter persegi... tapi dia punya kolam di belakang... yang ukurannya bisa puluhan kali lipat dari rumahnya itu... dan... di sana dia ngomongin tentang... skala... makna-makna skala... ada juga... dia bikin rumah... di mana... lantai satu sama lantai dua... itu jaraknya bisa 10 meter ke atas... jadi bayangin gimana kalau kita punya... rumah di lantai dua... itu cuma ada satu kamar... dan kamarnya itu... kita bisa langsung lihat langit dari kamar itu... dan itu menarik banget sih... itu yang... apa ya... kita bisa melihat gilanya Junya itu di sana... dia bisa mainin art di arsitektur... tanpa meracuni fungsi dari desain itu sendiri... ya mungkin... segitu dulu dari saya... wah mantap banget Vin... terima kasih... tepuk tangan... mungkin nanti bisa di-share ke... email... kami Vin... rabung.madah... at gmail.com siap-siap... kalian di-follow instagramnya... oke... mantap banget Orvin... tanggapannya... luar biasa... diskusinya... terus... tadi... Lang ada tanggapan gak Lang? oh... lu ditanggapin... oh terserah kamu... mau nanggapin mungkin... atau Ijul tadi kan... buat Ijul kan tadi... iya... Ijul... ijul... nama saya sih... ini sih... buku itu kan sebenernya... ini... karena... itu punya 2 pameran ya... 3 Arsitektur... tahun 2018... sama yang... How Small... How Fast... How Arsitektur Grow... itu yang 2014... sama-sama di Perancis pamerannya... itu... memang... kalau yang di... pameran pertama ini... yang 2015... itu... isinya... karya-karya yang... jadi... kebanyakan gak terbangun... bahkan... kayak eksplorasinya dia terhadap... aspektur gitu... saya setuju sih... sama... Orvin dan Ijul... ya... kalau memang... fanartnya dia... itu... kayaknya berpengaruh banget... sama... bagaimana aspektur itu... apa ya... dia lihat gitu ya... karena... kalau misalkan... setahu saya waktu... ini waktu saya iseng-iseng... mendapatkan sekolah dulu ya... saya memang compare gitu... kurikulumnya... fine art... misalkan salah satunya yang keren itu... KADK... di... Denmark... itu... kan fine art ya sebenernya... itu memang dia... apa ya... approach-nya... apa... approach-nya seni terhadap... sebuah objek itu kan sebenernya... cukup apa ya... bukan... dalam tapi ya sederhana... kayak dia... cukup melihat... satu... objek dari sisi yang berbeda... itu kan... sebenernya... kalau diomongnya secara sederhana itu... tapi dilakuinnya... susah banget ya sebenernya... ya itu jadi... saya kalau misalkan Meringka sih... jadinya segama itu... masalah... perspektif aja sih gitu... kalau kita bisa melihat sesuatu... dari perspektif yang... apa ya... awalnya tidak seperti itu... ya... sebenernya... kita sudah bisa menerapkan seni sih... dalam... dalam... desain kita gitu... ya meskipun... ya... dan kita... sebaiknya tidak meniru gitu... tapi kita belajar dari dia... bener banget sih... setuju... setuju... banyak yang bisa kita belajari... tericunya... padahal dia berangkat dari... satu hal yang sangat... klasik ya... bukan klasik sih... makro lah ya... nature itu tadi kan... menarik... oke... kusang... kusang lebih tepatnya... karena... konsep... alam itu kan... dari... aspek... zaman kapan... sampai sekarang juga... ya... alam itu selalu... masuk ke... penggunaan... baik juga pakai alam... tapi... bagaimana kita melihat alam... itu kan... akhirnya berbeda-beda... sama akhirnya... kan ada kuis gitu ya... ini kan masalah cara melihat sih... yang memang jadi... penting itu... ukurannya... yes... bener banget... oke... lanjut dulu lang ya... lanjut... tadi... ada... Raisin dari mas... Rafael Arsono... jadi... ini gak mas... jadi open mic... jadi boleh... oke... boleh mas... silahkan... masuk Suraya... permisi ya... teman-teman semua di Surabaya... I think you guys do... very good job disini... mengingatkan saya... sama zaman saya dulu... pas baru... lulus... masih baru kerja pertama... selamat buat Gilang ya... mau kuliah di... Bartlett... semoga jadi berangkat ya... tetap optimis... di tengah... kondisi kayak begini... saya sangat mengapresiasi... Gilang... being... nerdy... dan geek... dengan segala keterbatasan... penjelasan... apa... informasi... yang ada tentang penjelasan... setiap proyek Junia... kamu... coba... mereinterpretasi... karya-karya itu... itu... kamu getol banget... belajar itu... that's a very good thing ya... terus... aku juga sangat... apresiasi... yang buat saya highlight... menarik dari presentasi... malam ini adalah... kamu bikin... simulasi... apa itu tadi... parametrik ya... dari... kayaknya begini deh... kalau misalnya... Junia pakai... parametrik... and then... itu... it's a big effort ya... kamu study itu... terus... aku gak tau posisi kamu sekarang... bagaimana... kamu ada kerjaan... atau enggak gitu ya... apa... itu sepertinya kamu... dilakukan itu... atas kesenangan ya... apa... passion kamu gitu ya... nanti itu... jangan sampai hilang ya... walaupun nanti makin sibuk... pasti akan... apa... apa... menyurut gitu ya... tapi itu harus... tetap diingat terus gitu... modal yang bagus gitu... nah... saya juga setuju... saya senang banget... yang bilang... kayaknya Junia gak pakai... parametrik deh... dia kayaknya begini-begini... jadi kita... jadi mungkin aku bisa kasih... konteks di dalam... di dalam bagaimana praktek... apa namanya... di Jepang gitu ya... mungkin ya... jadi... beberapa tahun lalu kan... akhirnya gue kasih gawa datang... Surabaya apa... ke Jakarta gitu ya... dia waktu itu... kalau gak salah dia... ngisi acara sama Wilis... gitu... Wilis Kusuma tuh... arsitek Jakarta... si Wilis Kusuma kan... ada salah satu slide-nya... yang memperlihatkan... dua sisi dinding... pada sebuah... gambar aksonometri... dimana dinding itu... terbuat dari... peton exposed... dengan jendela... yang sudah dia customize... gitu... artinya jendelanya tuh... dia design khusus... untuk... design itu... gitu... dan... gue kasih gawa... berkomentar... tentang bagaimana... kalian masih... kita... si Wilis... masih melakukan... hal-hal seperti itu... jadi ibaratnya... you think for your own design... nah... dia bilang... di Jepang itu... kontraktor itu... jago-jago banget ya... buat kasih kamu... buat kasih kalian... konteks... salah satu kontraktor paling tua... di dunia itu... ada yang namanya... Takenaka... Takenaka... itu kalau nggak salah... udah... mungkin udah... lebih 100 tahun... itu... sekarang jaman dulu... gitu ya... udah... incorporated lah... udah bukan bisnis keluarga lagi... mungkin... terus... jadi... kontraktor... salah satu kontraktor yang hebat... di Asia Tenggara... juga kontraktor Jepangnya... Shibizu... Kajima... dan lain-lain... maksudnya gini... jadi... Aztek... ada Aztek... modelnya kayak... kayak... dia... ofisnya gede... gitu... sehingga dia punya... 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 ban untuk dia... untuk dia tampung sendiri... untuk diselesaikan... gitu... mungkin contohnya... ini... kantornya gede... terus... tapi masih desain juga... maksudnya bukan corporate office... kayak Niken... CK... gitu... nah... ada juga yang modelnya kayak begini... nah... particularly... Junya Ishigami... mungkin deket sama Fujimoto... karena dia seumuran... sepeda... yang satu anaknya... dokter... yang satu ini... khususan... jadi emang... dia bisa dikategorikan... mereka ini bisa dikategorikan... para penemu ide lah... ibaratnya... jadi ibaratnya... dia menggugah ide... bikin ide-ide... jadi... udah jelas ya... dari awal... beyond this parametric thing... dia mau melakukannya... atau enggak... dia udah sangat jelas... dia pengen... bikin sesuatu yang... invent... something new... something yang... di luar... kerangka... yang sekarang ini... pernah ada... dia jadi pengen... bikin something... yang belum pernah ada... jadi ibaratnya... kalau istilahnya... meredifinisi... jadi semua bikin... 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 yang baru... jadi... kadang... elemen tektonikanya... on how... the building is to be constructed... itu enggak... dia enggak pikirin dulu... jadi dia mainnya di ranah... di ranah... ide tadi... seperti yang dijelasin sama Orvin... karena dia berasal dari... dari... art school... itu... jadi narasi itu perlu... jadi orang bisa... apa namanya... interested dengan hal itu... soal yang ngebangun siapa... yang akan make it realize siapa... bisa dibantu oleh... konsultan lain... kalau dia kerja di luar negeri... kayak tadi proyek yang di Belanda... ada perkanan... gitu ya... nah ini... ini... saya bisa cerita begini... karena... kebetulan... aku... pernah... di awal karir saya... buka RMA dulu... setelah pulang dari Singapura... untuk proyeknya masih cuman... satu-dua... saya ditawarin... proyek base... ngerjain restoran di Hongkong... untuk potato head... yang... kebetulan pada saat itu... partner kliennya sudah hire... Suh Jumoto... jadi... ya maksudnya... aku ada... duduk bareng... sama Suh Jumoto... ngomongin... apa namanya... gimana sih kerjaan... kerjaan lu gimana gitu... karena ibaratnya... aku kan gak bisa pakai nama... aku sendiri... harus ikut kerusahaan potato head... so... kita akan mengambil kerjaanmu... basically... dan Suh Jumoto kan bikin semua putih-putih... nah pada suatu... pada suatu makan siang di Bali... aku sempat... dengan gaya kayak kamu gitu lang... sebenarnya gimana sih... sebenarnya gimana sih begini... saya tanya... ada karya dia di Chile... bikin rumah di tebing... dari batu... how do you... define the openness of the window... the opening of the window... karena itu kayak batu... pecah-pecah gitu... sama kayak kamu nih... tadi... mencoba nge-breakdown... bagaimana sih bedanya... bukaan yang ini... dengan bukaan yang itu... tadi yang... kayak gigi itu... yang restoran itu... gimana sih cara dia menentukan... kerendowness... kerendownessnya itu... parameternya apa... karena in the end of the day... kita ini kan... apa ya... bicara tentang arsitektur sebagai... wujud gitu loh... jadi... you have to have a sense of... bagaimana mengwujudkannya... kan... jadi jangan sampai kita hilang... di randomness itu sendiri... jadi... ya... jadi di dalam percakapan itu... intinya adalah... aku gak bisa dapat jawaban yang jelas... dari... dari Fujimoto... mungkin aku gak ngerti atau apa... tapi pokoknya... baseless... gitu loh... jadi kadang... aku punya kesimpulan... ini... kalau... oh... mungkin ini secret kayak... tadi si Orvin bilang... dan... pada waktu proyek itu berjalan... tentunya... aku bekerja sama... anak buahnya dia... anak buahnya dia... kerja di Jepang... 4 tahun... tapi dia orang Hong Kong... dia bercerita tentang bagaimana... mereka baru aja menang Saimbara di... asing di Budapest... bikin... kayaknya... konservatorium ya... kayak tempat... performance music gitu... tapi... proposal yang dimenangkan ini... dari kaca semua... mirip seperti... yang Junya Ishigami bikin gitu... however... setelah dimenangkan... semua panitia... berusaha... merubah... proposalnya... Shufu Fujimoto jadi... bangunan konvensional... artinya... gak bisa dong... apa... ruang performance pakai kaca... dia kan akan memantulkan suara... gitu-gitu kan... ya jadi... jadi... sama aku... bagaimana... stressnya... mereka dipingpong... untuk dirubah kembali... menjadi... menjadi... apa namanya... menjadi... bangunan konvensional... padahal... Shufu Fujimoto kan... juga sama kan... bikin... bikin something yang new... kayak... instalasi... semuanya... nah... lalu... dalam... dalam... perbincangan itu... kami berkesimpulan... mungkin... beberapa orang... salah satunya... ya... klien saya... waktu itu... partner... perlu... somebody... yang make a... point... jadi kayak misalnya... dalam dunia... komoditi... aspektur adalah... komoditi ya... jadi... wujudnya itu... komoditi untuk dijual... yang bikinnya siapa... desainernya siapa... jadi perlu... star name... so... Fujimoto... mungkin waktu itu... diambil... dimenangkan... karena... ini... berlihat... atau... saya nggak tahu... yang finalisasi siapa... yang nomor 2... nomor 3... mungkin itu... wakal... tapi... intinya... kita perlu... nama... asik Jepang... ada di sini... dibangun... dan... dan... orang jadi datang ke situ... untuk melihat karyanya... jadi maksudnya... poin aku adalah... ada konteks... yang perlu kita... baca di luar... desain itu sendiri... gitu... jadi kayak misalnya... konteks... konstruksi lokal... bagaimana orang berpraktek... gitu-gitu ya... nah... jadi si... 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 si Junya ini masuk ke kategori itu... Aztec... yang... yang... bikin... something new... yang kayak... art gitu... I can agree with... Orvin bilang... tanpa dia... mengurangi fungsinya... ya... walaupun ya... kalau dia bikin itu... yang di... yang di... serpentine itu... sampai... banyak banget... dicembokin sama orang gitu... berarti kan... tandanya gak resolve ya... kerjaannya... apa namanya... maksudnya gini... kita mesti... mesti... lihat... sebuah... ini ya... karya... atau... apa namanya... orang bagaimana... pendekatan Aztec punnya... itu secara objektif gitu... jadi jangan... mengkutuskan gitu ya... itu... aku... aku... I'm very much respect sama... Junya Ishigami... tahun 2008... aku udah lihat... pavilion... Jepang... di Venice Biennale... kebetulan aku lagi study di sana... yang... tidak ada di presentasi ini... kenapa tidak ada? karena emang tidak ada... fotonya... jadi... pada waktu itu... di kelas... kami... dosen saya juga membahas... gitu... bahwa... dari seluruh... karya yang ada di situ... itu menarik banget... karya Junya Ishigami... karena... di saat... semua orang sibuk... Instagraman... Facebookan... dia nggak boleh foto di situ... dan... semua karyanya... digambar langsung... sama dia di situ... jadi dia kayak... seminggu nginep di situ... dia gambar... semuanya pakai pensil... jadi ya... ada satu kala... aku nggak tahu... aku nggak baca... tapi aku kayak... ini dari apa ya... aku colek... ternyata itu pensil... terus aku... ditegur... do not touch... salah... oh iya... terus begitu sampai di kelas... kita bahas... betapa... itu tuh bener-bener... pada saat itu... you better enjoy it... dengan your heart... your mind... your eyes... lu liatin... dia tuh semua gambarnya... maksudnya apa... dia gambar... gambar bagus lah... itu kayak rendering-rendering dia gitu... cuma dia gambar pakai pensil... like every wall... di gambarnya... di luarnya ada kayak tanaman-tanaman... yang bisa kamu lihat di... di luar pavilion... ada tanaman-tanaman... dengan struktur-struktur... ringki-ringki itu... itu mungkin nggak ada... fotonya di internet... tapi... di dalam pavilion itu sendiri... nggak ada... nggak ada fotonya... jadi... momen di mana kita menikmati... jadi jadi sadar gitu... kita tuh jarang banget... menikmati pameran gitu... begitu sampai... lihat gambar... keren... foto... sana foto... lihat makanya foto... jadi tuh kayak... sebenarnya lu nggak menikmati... lu nggak menyelami itu... lu cuma mau... get the... kita ya maksudnya... kita tuh mau dapet... sebanyak-banyaknya... informasi... untuk ditabung di dalam... apa namanya... memori kamera kita... habis itu kita buka lagi... untuk kita pelajari... padahal juga nggak pernah pelajarin lagi... nggak pernah buka lagi gitu... jadi... jadi maksudnya... dan kemudian... tahun 2000 berapa itu... si... Randa Bata datangin... Junya Ichigami... i mean... it's crazy... kayak rockstar datang kesini... pakai panggung... kayak tinju... ring-tinju... dan presentasinya... impresif banget... ya jadi... apa... i mean... i have a lot of respect... dengan Junya Ichigami... ya tapi... aku appreciate... apa yang... bilang... coba... coba... kulik gitu ya... dia... kamu... trying to... merasionalisasi... dia punya pattern... gitu ya... tapi... sebaiknya... menurut aku... jangan dipaksakan... sehingga kamu... mencari-cari sendiri... jawabannya... maksudnya... mengada-ngada jawabannya... gitu... jadi... let it be... nggak ada jawabannya... bila kalau nggak ada... ditemukan jawabannya... gitu... let's be rational disitu... mungkin... aku bisa... apa namanya... usulin... kamu baca... Kristo... seniman yang... instalasi itu... bagaimana cara dia... melihat... melihat... site... dan mempersiapkan... artworknya... mirip seperti... approach... mungkin... mirip seperti... approachnya itu... mungkin... kamu bisa dapat inspirasi... kita bisa discuss lagi... soal... soal... soal ini... any given time ya... hilang ya... maksudnya... ini... jisit tambahan... and then... aku juga... appreciate juga... kamu discuss soal... soal itu ya... soal tidak dibayar itu ya... apa namanya... masalah... masalah... apa namanya... internship... yang nggak dibayar itu ya... jadi... agree... aku agree banget... karena itu... si pavilion itu... seakan-akan lenyap aja gitu... lenyap... ya... sebelum itu buka... orang udah... kayak males gitu... kayak pengen... pengen cepet-cepet... udah selesai gitu... karena ada kasus yang nggak nyenakin... which is sebenarnya... kasus itu tuh... rahasia umum... ya udah... itu terjadi di mana-mana ya... termasuk dengan... pada zaman aku juga... di... Italia... demi... kita mendapatkan nilai... karena aku diharuskan magang... ya udah... aku harus magang... tapi kan... it's on my terms... it's on everyone terms... kalo lu mau magang di... sana... atau... Shigima... atau... itunya Ishigami... lu mau... dan lu tahu... apa... apa yang akan terjadi di situ... lu belajar bakal banyak banget... dan lu tahu... lu nggak bakal dibayar gitu ya... ya... lu agree masuk ke dalam term itu... jadi ibaratnya... do not complain afterwards gitu... jadi... apa... itu rahasia umumnya... aku masuk dalam perspektif... dalam perspektif... aku ngalamin juga dulu... aku tahu... aku perlu kerja... tiga bulan... hanya untuk dapetin nilai... rekomendasi dari si dosen itu... dapetin nilai... untuk aku lulus... jadi... ya oke... everybody nggak dibayar kok di sini... kecuali... asisten dosen... terus habis itu... habis itu... kalau kamu udah lulus... udah... udah... udah ada pengalaman... karena kenapa? waktu aku kuliah di sana... 2008... itu nggak ada kerjaan... yang ada kerjaan... cuma... asik-asik gede doang... jadi kalau misalnya... junior... habis itu... keluar dari sana... dia bikin... satu... pameran presentasi ini... meja... kayak... kayak... dengan... so thin... dia mikirin itu... kayak... itu proyek terakhir dia... itu... itu udah... 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 udah cukup jelas... karena... persaingannya ketat sekali gitu... so dia have to show something... so dari... dari pameran-pameran ini... kemudian... dia mendapatkan kesempatan... ini... sama sekali... mengingatkan saya dengan... Miss van der Rooy... ya... dulu... Miss van der Rooy itu... dulu awalnya... umur 20-an tahun... dia bikin... udah pake... dia ikut kompetisi... dia masukin... portfolio... udah pake... semuanya udah pake steel... bikin... 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 apa... itu tahun... 1906... 1907... udah pake... udah pake baja... segala macem... jadi maksudnya... tapi baru terjadi... 1950 gitu... ngerti ya... jadi... bisa jadi... apa yang... coba di... angkat sama si... Junior ini... gak bisa terjadi sekarang... kayak misalnya... yang... yang dia dapet Golden Lion tuh... yang kita dengar... itu ketabrak... sama... orang... karena gak liat... jadi ketabrak... terus akhirnya runtuh... rontok gitu... akhirnya ditambahin... ditambahin... apa... pagir ya... buat aku... buat aku sih... itu... konyol ya... maksudnya... I mean... aku gak... justru malah... gak terlalu suka yang itu... gitu... karena... why gitu... maksudnya... oke... dia... dia... inspirasinya dari... sama A gitu... Yudhi Nisi Jawa... sama... Kazo Sejima... Sejima sama Nisi Jawa... itu credonya... membuat... bangunan itu... tidak kelihatan... membaur... se... se... nihil mungkin... jadi menihilkan bangunan gitu... artinya... you don't see the building... you see the city... that's why... dia pake kaca... that's why... kalau kamu masuk ke dalam... kamu liatnya keluar... gitu... itu... jadi aku... I don't know... gue gak setuju sama... si... yang Orvin tadi bilang ya... maksudnya dia lebih... Sejima... daripada Sejima... what does it mean? maksudnya... justru... emm... pasti liat... kare-karenya awalnya Sejima... dibikin di terminal... tapi di terminal... sangat sederhana... sangat sederhana... mirip banget sama si kiat... kait... office itu... gitu... cuman... satu sheet of roof... terus pake kolom-kolom... dan kaca... dan... kalaupun ada shaft... dia pakein... sehingga dia... reflecting di sekitarnya... jadi maksudnya... begitu kita ada di situ... you don't see the building... because... itu blank gitu... kita liatnya ke sekitar... ke lautnya... ke lainnya... jadi... jadi... jadi maksudnya... apa... caranya sama... jadi... dia mencoba... menihilkan bangunan gitu... maksudnya dimasukin ke bawah... gitu... apa namanya... kaca yang dibikin di museum di Amsterdam itu... sama seperti yang Zizawa lakukan di... di... apa sih namanya itu... Honju... Honju... museum... apa... Hiroshi Senju... sorry... ada curve... gelas-gelas... apa... kacanya curve-curve di tengah courtyard gitu... and then... apa yang dia lakukan di yang restoran... yang dia keduk itu... itu mirip dengan... diun Zizawa bikin di Tashima Art... gitu... jadi... apa namanya... dicetak di atas tanah... habis itu tanah... begitu udah kering... tanahnya disep... dikeluar gitu... dikeluar gitu... jadi... apa namanya... kalau melihat... apa... akarnya... gitu loh... itu... dia... versi lebih liarnya... versi lebih... apa ya... lebih... 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 keosnya gitu... lebih keosnya udah nanti... ada banyak kegagalan disana-sini gitu... yang... you know... kita mesti hargai itu sebagai proses... untuk mencapai kesempurnaannya... jadi maksudnya... kalau kamu lihat... sana... itu kan juga... apa... produk jadinya gitu... kamu lihat sana... tapi mungkin kamu perlu ikutin... Nisi Zawa sama... Sejima sebelum-sebelumnya tuh... karyanya gak sepure... sekarang gitu... dia ada perjalanan gitu... jadi... apa namanya... I think... intinya adalah... begitu kita ngebahas... sebuah karya... arsitek gitu... satu arsitek gitu... itu perlu dilihat juga... konteksnya... I mean... bagaimana... kenapa dia bisa melakukan seperti itu... itu juga gitu... jadi kadang-kadang... ada yang... ada yang... apa... tulisannya itu mungkin... hanya sekedar... narasi untuk... untuk... untuk press... gitu misalnya... hanya... itu perlu dijelaskan gitu... perlu dijelaskan anyway... karena kalau enggak... orang bisa gak ngerti gitu... ya... jadi... ini... maksudnya... ini dari pengalaman aku... aku dulu juga... mirip lah sama kamu... dengan karya rempul khas... sama... abis itu... lama-lama aku bisa dapat... logik kayak gitu... ini... sorry... sorry mas Rafael... ya... sorry banget nih... motong... saya boleh... ini enggak... apa... minta... waktu kan kan nih... udah jam 11 nih... bisa ke... berikutnya enggak? ya oke... boleh boleh... ya jadi intinya... apa namanya... jangan sampai kita... kayak... mengkutuskan gitu... ya... itu aja sih... ya... thanks... thanks... thanks banget mas Rafael... apa ya... sharingnya... inilah insight... makasih insight banget buat kita... dan... banyak... banyak manfaat sih... dari cerita tadi mas Rafael... thank you mas ya... ya sama-sama... yuk... oke... karena waktu udah... habis ini ya... jadi kita langsung kunci... dua pertanyaan terakhir kali ya... jadi... ada... Gregory Swijaya... ini... anak... anak Junya nih... mau bicara... terus ada Mas Harindra... mungkin nanti sebagai pertanyaan penutup... Mas Harindra... yuk... untuk mercepat waktu... pasung aja... si Greg... bisa... buka mic ya... halo... yoi... denger ya... denger ya... denger-dengar Greg... silahkan... ya... jadi aku sekarang lagi... staff trial di Junya... ini udah bulan ke... 2,5 C... jadi... kalau aku dengerin dari yang tadi... aku cukup setuju sih... sama... Gilang nanti... meskipun aku masih junior gini... di Junya aku juga... belajar kayak... cara berpikir dia tuh... pasti 3 hal yang utama... jadi ada alam... ada material... terus yang ketiga tuh... ada seninya... jadi... kenapa kok bisa ada seninya... mungkin aku bisa nambahin... jadi... kenapa kok ada... prime artnya... karena disini... kalau misalnya kita kerja... itu ada... sekelompok... dari... orang-orang dari Paris... jadi... ya kalian tahu sendiri... kalau misalnya orang-orang Paris... itu nilai sininya tinggi banget... nah... pinternya Junya ini... kalau misalnya proyek yang... berbau internasional gitu... ya biasanya lebih ngasih ke... orang-orang yang Paris... tujuannya adalah... ya dia pengen ningkatin... buat... nilai fine artnya itu... tapi kalau misalnya... proyek-proyek yang... sifatnya lebih ke arah... tradisional... itu biasanya lebih dikasih... sama... orang-orang yang Jepang... soalnya orang-orang yang Jepang... lebih paham gitu... hmm... aku juga nggak tahu sih... mau sharing apa lagi... oke... aku masih belajar juga di sini... cuma... ya cuma nambahin juga... memang di sini tuh... nggak semuanya pakai parametrik... jadi yang pakai parametrik itu... cuma... beberapa aja... sebagian besar itu... murni dari... hmm... pendekatan... alam... sama... material... jadi... aku sudah coba... handle di sini tuh... ada... sekitar... 7-8 proyek... nah... dari semuanya itu... rata-rata pasti... awalnya itu kita... berkutap dengan... material dulu... jadi... misalnya ya... material yang di sini... yang paling diapresiasi itu... itu... batu... kayu... sama... hmm... batu sama kayu aja sih... jadi... dari batu dan kayu itu... kemudian di eksperimen... jadi... kira-kira... batu itu bisa jadi apa... kayu itu bisa jadi apa... nah... dari material eksperimen itu... kemudian baru masuk ke... konsep... jadi... nanti... ya... gua gak bisa bocorin proyeknya apa... cuma... menurutku ada satu proyek yang menurutku bagus... karena... itu cuma berawal dari satu material... dan... bener-bener bisa jadi... sebuah bangunan yang... wow... dan... apalagi ya... mungkin ada pertanyaan atau apa... soalnya aku juga bingung sih... mau sharing apalagi... hmm... oh ya... terus yang masalah intern dan lain-lain itu... ya itu dulu memang... cukup kaget sih... aku juga waktu lihat... ada yang gak dibayar... dan lain-lain... tapi sekarang itu semua sudah dibayar... semua sudah fine... sudah oke... cuma menurutku... mungkin bisa jadi gambaran aja... gimana... gimana cara kerja di sini... jadi cara kerja di sini itu... bisa dibilang... cukup berat... karena... jam kerjanya itu dimulai dari jam... 10 pagi... sampai jam 12 malam... jadi aku juga tadi baru pulang juga... terus aku langsung join... nah... yang membuat berat itu... tuntutannya memang keras sih... jadi... satu proyek itu... hmm... kadang bisa selesainya memang... lama banget... bahkan bisa ditunda-tunda... jadi... ya itu awalnya dari... joinnya sendiri... karena dia orangnya memang... perfeksionis... dan di sini tuh... pendekatannya kan bukan dari... transformasi bentuk dan lain-lain... jadi murni dari konsep... sketsa dan lain-lain... nah itu... juga makan waktu yang lama juga... dan kita modeling terus... jadi mulai dari awal itu... langsung bikin market... dan... hmm... dari market itu... kemudian... bisa sampai satu tahun lebih... itu baru... masuk ke... gambar kerja... jadi... salah satu contoh itu... sekarang ada proyeknya buat... rumah... mamanya Junya... mungkin sudah ada di exhibition... dan lain-lain... nama proyeknya itu... sama house... nah... hmm... sama house ini... menurutku... proyeknya bagus... karena... itu benar-benar mencerminkan... cara berpikirnya Junya sendiri... jadi... berhubung ini rumah buat mamanya dia... dia itu... jadi kita bisa tahu gitu loh... kira-kira Junya sendiri itu... cara berpikirnya gimana... mulai dari detail... setiap furniture itu di detail... satu-satu sama dia... mulai... setup... kamar mandi... wastafel dan lain-lain... itu semua di detail sama dia... dan... pendekatannya... ya sama... mulai dari material... dan... alam lagi... jadi... dia menghubungkan antara konsep rumah yang... memanjang... yang grid memanjang gitu... dengan... taman di depan... mungkin kalau misalnya... sudah ada yang pernah datang ke exhibitionnya... di... yang terakhir... aku lupa dimana... itu sudah ada pamerannya juga... jadi ada model... ada model rumahnya juga... dan menurutku itu... ya itu bisa dipelajarin juga sih... sorry kalau misalnya sharingku... mungkin masih... agak ngaku... soalnya aku nggak biasa sharing sih... kira-kira ada pertanyaan apalagi... mungkin aku bisa menjelaskan... kamu berarti masih... masih di sana ya... masih lanjut ya... kamu kerjaannya berapa... berapa jam... masih... 14 jam... 14 jam... wow... 14 jam... oke... tapi sekarang... kita tidur di kantor ya... kalau misalnya... masih staff trial gini... nggak diperbolehkan sih... buat tidur di kantor... tapi... gara-gara ada... Corona ini juga... jadi... jam kerjanya... dikurang 1 jam... jadi... biasanya kita pulang jam 12 malam... sekarang kita pulang jam 11 malam... terus... ada larangan juga... kalau misalnya nggak boleh tidur di kantor... dan lain-lain... itu... wah... makasih banget... udah mau sharing... kayak apa ya... kayak ada report langsung lah... dari tempatnya langsung... thank you Greg... sukses... lanjut... oh iya... nanti kita... kalau ada... thank you... di tempatnya langsung... bisa langsung tanya Greg... selagi masih ada waktu... wah thank you banget ya Greg... semoga sukses lah... semoga sehat juga di sana... oke... salam buat Junya... thank you thank you... sama-sama... sama sekses... oke... oke... ada tanggapan lang... atau lanjut... dulu... lanjut... karena tadi malah... banyak memberikan informasi ke saya sih... iya bener-bener banget... setuju... iya setuju sih... oke kalau itu lanjut dulu ya... pertanyaan dari Mas Ariindra... akhirnya datang... di forum ini... selamat malam semuanya... malam Mas Ariindra... saya tuh... tadi salut banget sih... sama Gilang ya... bisa ngejelasin kayak gitu... karena... saya dari dulu tuh... penggemar Junya... waktu dia pertama muncul dengan... meja... yang bergelombang itu... terus... tapi saya selalu menggolongkan... arsitek di dunia itu ada dua macem ya... yang satu yang jenius... yang satu yang... dengan jam terbang... dia bisa mencapai itu... nah jenius tuh jarang ya... di dunia ini... yang saya anggap jenius tuh... salah satunya mungkin... sahadit... terus... kedua... Junya... kalau yang by... hardworking tuh... banyak... Norman Foster... siapa namanya... Kengo Kuma... itu by hardworking... tapi mereka nggak jenius... orang jenius tuh beda... orang jenius tuh... effortless... dan Junya itu orangnya sangat effortless... sehingga waktu... dulu saya... bikin Arabata... terus... saya pikir saya harus mengundang seseorang yang... yang mungkin bisa menggembarkan Jakarta... dan... waktu itu karena... saya nggak punya kontak sama sekali ke Junya... saya tuh... iseng aja kirim email... ke dia... dari email yang saya lihat di mana lah... di internet... kalau nggak salah... terus... surprisingly... dia membalas email saya dengan hangat... terus dari situ... saya mulai pikir... ini orang aneh juga ya... biasanya... orang jenius gini... dia loner kan... dan... saya sebagai loner... mungkin kayak nyambung gitu kan... terus dia datang ke... Jakarta... waktu itu tadi... Rafael cerita kan ya... kita bikinin panggung kayak gitu... terus... memang dia nggak lama di sini... malemnya saya nganterin dia ke airport... dan itu macet... satu setengah jam... dan di situ baru sempat ngobrol... dan ngobrol sama Junya itu... menarik banget... karena dia pertama bilang gini... saya nggak ngerti kenapa tadi... setiap saya habis cerita setiap proyek... ditepok tanganin... dia bilang gitu... terus saya bilang... ya karena yang kamu jelasin itu... itu is beyond... beyond yang kita bayangkan selama ini gitu... dia bisa nge... waktu itu dia ngejelasin yang... kanagawa... terus yang meja... tepok tangan paling meriah... waktu di meja sih... karena meja itu emang... benar-benar jenius banget... menurut saya... terus dia bilang... ya tapi... bahkan... saya belum pernah mendapat... applause yang seperti ini ya... mungkin dia berlebihan... karena waktu itu kan... memang panggungnya dibuat... caring tinju... jadi applause-nya dia... dari empat arah yang berlawanan... dan dia kayak harus muter gitu... untuk menyambut semua applause-nya itu... tapi... kesimpulannya... saya pikir bahwa... orang-orang seperti ini... memang tidak akan ada dua kali sih... jadi Greg... kamu yang berkesempatan bekerja di situ... kamu harus menyerap ilmu sebanyak-banyaknya... karena... itu tadi... dia adalah lunar... dia cerita... sama saya... dia hidup sendiri... sama kucingnya... kalau tidak salah... dan dia tidak pernah... ngumpul-ngumpul... sama arsitek lain... ini bedanya... orang jenius... sama pekerja keras ya... kalau jenius... dia tidak perlu ngumpul sama orang lain... dia ngumpulnya cuma sama alam... jadi dia bisa mendapatkan semuanya... nah ada baiknya... mungkin kita tidak perlu... terlalu banyak kumpul-kumpul... kita lebih baik... sering-sering melihat alam... terus abis itu... pas dong ya sama sekarang ya... enggak... ini... terus abis itu... waktu itu... satu kantor... kami ke... ke Tokyo... satu kantor kami ke Tokyo... dan... casual aja waktu itu... saya WA dia... boleh nggak mampir ke kantornya... gitu... tahun 2016... 2017... terus bilang... oh boleh-boleh... come and visit me... terus yang lucunya lagi ya... ke kantornya... kantornya nggak tahu ya... Greg... masih yang di tempat yang kayak... bunker itu nggak sih? masih ya... nah itu... masih... masih sama... underground itu... nah itu kita disuruh... jadi waktu kita udah mau masuk... tiba-tiba Junya naik ke jalan gitu... tunggu-tunggu sebentar ya... tunggu sebentar... terus kita nunggu kayak mungkin... setengah jam gitu ya... terus baru dikasih masuk... sama dia... dan ternyata selama setengah jam itu... staffnya disuruh nutupin... semua yang di dinding itu... pakai kertas... karena itu tidak boleh dilihat... sama... outsider kayak kita-kita... padahal... ya kalau kita ngeliat juga... kita nggak ngerti kali... mereka bikin apa gitu ya... tapi... tapi itu sih menariknya dia dan... dan terus terang... kantornya agak mencengangkan karena... setelah bunker... kemudian ada bunker lagi ya... Greg... yang buat ngumpulin orang-orang... kalau lagi sayang bara katanya di situ... nah... ya betul... jadi... ada dua... ada dua level... jadi... jadi kami pikir... di dalam bunker lagi... nah... jadi kami pikir... gila ini orang jendelanya... apa... kantornya nggak ada jendela... tapi ternyata tuh... ada yang lebih parah lagi... ada... basement di dalam basement... dan itu sama sekali tidak ada jendela... dan tidak ada tangga yang proper kan... jadi kalian harus turun naik tangga... tapi... tapi dia menunjukkan kantornya itu... ya keliling... tapi kita nggak bisa ngeliat apa-apa... karena semua ditukupin pakai kertas... tapi intinya dia hanya menunjukkan... ini tempat kerja gue gitu... dan... dan dari situ... ya... pokoknya... dia orang... menurut saya dia orang yang... 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 yang hangat sebenarnya... tapi... tapi dia memang... punya dunianya sendiri... dan... dan itulah menariknya orang-orang seperti Junya... saya selalu mengikuti karya-karyanya... nonton pameran yang kemarin di... di... Paris juga... dan itu juga beyond... saya menunggu-nunggu yang... kafetaria dia yang akan dibangun yang tadi itu... yang... yang inspirasinya dari Horizon Laut itu... itu bakalan keren banget... karena nggak bisa ngebayangin sih... kalau meja kan cuma 12 meter... ini kan 100 meter tanpa kolom... dan itu kalau dia berhasil... mungkin dia akan menjadi... the next yang... udah nggak ada yang bisa ngikutin lah... kalau dia... gitu... jadi kan ini orang-orang ini sebenarnya kan... dulu awalnya dari Toyo Ito... Toyo Ito menurunkan... sana A... sana A... terus ada... ada... ada siapa namanya... ada Junya... sana A dapat Pritzker duluan... kemudian... baru... Toyo Ito menyusul gitu... nah... mungkin nggak tahu ya... kalau sampai kemudian... Junya menurunkan lagi... apa namanya... pewaris-pewarisnya... saya nggak tahu akan sampai seberapa ekstrim lagi... karena menurut saya... apa yang dilakukan sudah super ekstrim... udah itu aja sih... saya cuma mau cerita... boleh kan... nggak nanya... nggak mau mas... ya... asik banget lah ceritanya... terima kasih... yoi... thank you mas... cerita luar biasa... tentang... Junya dan kantornya... ya... menarik ya... jadi ada interaksi... sama Greg juga... kayak... disana langsung bisa ngasih report... terus ada yang cerita... masuk... seru banget... oke... apresiasi buat Gilang... setinggi mungkin... terima kasih Gilang... terima kasih Junya juga... yang memberikan inspirasi... buat kita semua... yang telah jadi... dengan sangat dalam... dan bisa sharing ke kita... sedihnya adalah... kita sampai pada penghujung acara... nggak lah... nggak sedih ya... karena kita bakal ketemu lagi lah... mungkin minggu depan... ya minggu depan kita ketemu... dan... seminggu berikutnya... supaya... kita bisa sustain juga lah... thank you... buat semuanya... thank you buat... semua pendengar... dan semua... teman-teman yang udah nanya... dan sharing... mungkin... ada penutup sedikit... tentang... yang jelas... sekali lagi terima kasih Gilang... terima kasih teman-teman udah... ikut... bernimbrung di sini... ini adalah... etusiat arkiteks yang kelima... membahasinya Ishigami... dan besok kita akan membahas... Oma... orang dibalik Oma dan Amo... yaitu Rem Kulhas... yang akan dibawakan... oleh... tiga orang langsung... satu... Diana Ang... dua... Rizky Supratman... dan Gemawang... jadi mungkin... minggu depan kita akan bertemu... dengan tiga orang itu... yang akan membahas tentang Rem Kulhas... dan... ya... supaya... inilah... kita juga berdoa selalu... supaya acara ini bisa sustain... kita bisa... membahas tentang semua... arsitektur nasional... dan bisa... mengambil pelajaran... dan kita bisa memperkaya... fugaibu dari kita... oke... terima kasih buat semuanya... saya tutup malam ini... untuk yang baru... nimbrung... atau belum kenal... kenalkan... nama saya Gbarjunaidi... saya bersama teman-teman saya di sini... kami dari Rabung Madah... adalah sebuah kolektif arsitektur... yang mencoba terus... menjebatannya antara... konseptual dan pragmatis... terima kasih... sampai jumpa di... A to Z berikutnya... Selamat malam... tuk tangan buat kita semua... see you guys... Selamat malam... Selamat malam... selamat malam...